Di depan Gunung Awan Surgawi, ada lautan tanpa batas. Ini adalah kawasan terlarang terbesar di Makam Timur, Laut Tianluo. Namun, penduduk tanah suci memiliki nama lain untuk Laut Tianluo, Laut Timur. Dengan kata lain, Laut Tianluo dan Laut Tianluo sebenarnya terhubung, tetapi jaraknya relatif jauh. Saat ini, di dekat Laut Tianluo, ada puncak gunung yang tingginya sekitar 10 ribu kaki. Di gunung, tumbuh-tumbuhan subur. Seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di atas batu biru di puncak gunung, memandangi laut di depannya. Mata gelapnya sangat dalam. Orang ini berbadan tinggi dan tegap, dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Wajahnya yang dingin bagaikan telah diukir oleh pisau. Seluruh tubuhnya memancarkan aura setan. Kultifasinya hanya berada di alam dewa kecil. Di dunia kuno, seorang yang berkultifasi di alam dewa ilahi kecil dianggap sebagai orang yang sangat lemah. Namun, tatapan mata dan temperamen orang ini membuat orang merasa tertekan, sehingga tanpa sadar mereka merasa takut. Puncak gunung itu sunyi senyap. Desir. Tapi tiba-tiba, dua sosok turun. Mereka adalah Zhang Saoyang dan pemuda berjubah hitam. Yang mulia. Pemuda berjubah hitam itu membungkuh. Wajah Zhang Saoyang juga penuh rasa hormat. Pria muda itu mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk melihat mereka berdua. Bagaimana itu? Pemuda berjubah hitam itu berkata, perkembangan masalah ini agak tidak terduga. Apa maksudmu? Pemuda itu penasaran. Bukankah kamu meminta kami pergi ke Menara Surga Abadi untuk menawar anggur abadi? Lalu gunakan anggur abadi untuk mendekati Qin Fei Yang dan Huo Yi. Tapi coba tebak. Saat kami menawar anggur abadi, kami bertemu Qin Fei Yang. Kata pemuda berjubah hitam itu. Kebetulan sekali. Pemuda itu terkejut. Kebetulan sekali. Waktu itu aku cuma iseng cari tempat duduk, tapi gak ngangka ternyata orang di depanku adalah dia. Kata Zhang Saoyang. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, namun saat itu, dia mengubah penampilannya, jadi aku tidak langsung mengenalinya. Kemudian, pemuda itu bertanya. Kemudian Zhang Saoyang pergi mencarinya lagi dan kebetulan ditabrak oleh pengurus rumah tangga keluarga Zhang. Pemuda berjubah hitam itu menjelaskan situasinya secara singkat. Seperti kata pepatah, tidak ada cerita tanpa kebetulan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia kemudian memandang pemuda berpakaian hitam itu dan bertanya, bagaimana sikapnya terhadap saya sekarang? Sikapku terhadapmu. Pemuda berpakaian hitam itu berpikir sejenak dan berkata, saya juga tidak tahu. Tapi dia mengatakan bahwa dia tidak ingin mempermasalahkan masa lalu. Saya pikir dia mungkin tidak akan. Saat ini, suara dingin terdengar. Jika kamu ingin mengetahui sikapku terhadapmu, bukankah kamu harus bertanya langsung padaku? Sebelum dia selesai berbicara, dua sosok muncul dari udara. Itu adalah Qin Fei Yang dan Huo Yi. Hem. Ketiganya terkejut. Mereka memandang Qin Fei Yang dan rekannya. Apa itu? Terkejut. Sebenarnya, kamu seharusnya tahu kalau aku tidak semudah itu untuk dibodohi. Qin Fei Yang menatap pemuda itu dan berkata, Benar sekali. Orang di depannya adalah leluhur iblis yang selama ini ia cari. Leluhur iblis menatap Qin Fei Yang dengan linglung. Senyum masam perlahan muncul di wajahnya saat dia berkata, Ya, aku seharusnya sudah menduganya. Qin Fei Yang meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia kemudian menatap pemuda berpakaian hitam itu dan berkata, Kamu adalah Molong, kan? Pupil mata pemuda berpakaian hitam itu mengecil. Qin Fei Yang bertanya, Saya tidak dapat memahaminya, Bagaimana saya bisa mengetahuinya? Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Awalnya, Aku benar-benar tidak mengenalimu. Hanya saja aku samar-samar merasakan aura familiar darimu. Tetapi ketika Sumo datang dan menyebut naga mistik, Sosokmu langsung muncul di pikiranku. Saat itu, Aku berpikir, Bisakah kamu menjadi Molong? Kemudian, Sumo berkata bahwa ketika kedua bersaudara itu menyerang leluhur iblis di laut langit Luo, Mereka sama sekali tidak melihatmu. Mereka hanya melihat Molong di sampingnya. Meskipun kamu mencoba membantah waktu itu, Kamu tidak bisa menghentikan kecurigaanku. Akhirnya, Saat Woyi membunuh Sumo, Aku semakin yakin bahwa kamu adalah Molong. Karena kamu terus mengatakan bahwa artefak ilahi leluhur iblis Yang menentang surga ada di tangan Sumo, Tetapi Sumo tidak menunjukkannya sampai dia meninggal. Maksudnya itu apa? Itu berarti artefak suci itu tidak bersamanya sama sekali. Itu juga berarti leluhur iblis belum mati. Itu juga berarti kamu berbohong. Mengapa kamu berbohong? Menurutku hanya ada satu kemungkinan. Semuanya dimanipulasi oleh leluhur iblis. Jadi aku mengikutimu sampai ke sini untuk melihat trik apa yang kau mainkan. Kinfei yang mencibir. Luar biasa. Zhang Saoyang bergumam. Mungkinkah leluhur iblis begitu takut pada orang ini? Dia dan leluhur iblis telah saling kenal sejak lama. Di masa lalu, setiap kali nama Kinfei yang disebutkan, Dia selalu bisa melihat ketakutan yang mendalam di mata leluhur iblis. Menurutnya, hal itu agak berlebihan. Tetapi sekarang, tampaknya ketakutan leluhur iblis itu tidaklah tidak beralasan. Kinfei yang menatap leluhur iblis dan berkata, Katakan padaku, apa yang ingin kau lakukan dengan begitu banyak benda? Di satu sisi, aku ingin meminjam tanganmu untuk menyingkirkan Sumo dan yang lainnya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sejak aku disergap oleh Sumo dan saudara perempuannya di Laut Naga Langit, aku telah memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Tetapi saya tidak dapat memikirkan caranya. Karena kekuatanku terlalu lemah dibandingkan dengan mereka. Dan beberapa hari yang lalu, aku tiba-tiba mendengar kabar tentangmu. Saya sangat terkejut saat itu. Bukankah kamu dikin besar? Mengapa kau muncul di dunia kuno? Saya bahkan berpikir mungkin itu hanya seseorang dengan nama yang sama. Kemudian, aku meminta Molong dan Zhang Saoyang untuk menyelidikinya. Aku tidak menyangka itu benar-benar kau. Jadi, aku memikirkan rencana ini. Aku menggunakan hobi minum huoyi agar Molong dan yang lainnya mendapatkan dua pot anggur abadi surgawi untuk menjelatmu. Tetapi aku tidak pernah menyangka mereka akan bertemu denganmu di menara surga abadi. Kau tahu apa yang terjadi kemudian, jadi aku tidak perlu mengatakannya, kan? Tentu saja. Sebelumnya, aku tidak tahu apa yang terjadi nanti. Lagi pula, itu di luar rencanaku. Molonglah yang bertindak sendiri. Tapi dia menangani masalah ini dengan sangat baik. Dia tidak hanya membunuh Sumo, tetapi dia juga membalaskan dendam Zhang Saoyang. Leluhur iblis tersenyum. Molong membungkuk dan berkata, Terima kasih atas pujian Anda, Tuanku. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, Jadi, kematian orang tua Zhang Saoyang juga benar. Semua hal ini benar. Leluhur iblis mengangguk. Qin Fei yang berkata, Lalu mengapa kamu tidak datang kepadaku secara langsung? Mengapa kamu mengalami begitu banyak masalah? Karena aku merasa bersalah dalam hatiku. Leluhur iblis menghela nafas dalam-dalam. Qin Fei yang terdiam. Karena aku, rakyat Qin besar terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Karena aku, kakekmu, kakek dari pihak ibumu, dan ibumu menderita banyak kesulitan. Itu juga karena aku, kamu diusir dari ibu kota kekaisaran. Juga karena aku, kamu dan ayahmu menjadi musuh bebuyutan. Dan Yi Yi, sang putri duyung. Aku orang yang berdosa. Aku tidak punya muka untuk melihatmu. Bahkan sekarang, aku tidak tahu bagaimana cara menghadapimu. Leluhur iblis menoleh menatap lautan di depan dan bergumam. Ada penyesalan mendalam di antara kedua alisnya. 2302 Setelah mendengarkan kata-kata leluhur iblis, Huo Yi terkejut. Aku tidak menyangka dendammu begitu dalam. Diam. Qin Fei yang memelototinya, menatap punggung leluhur iblis, dan berkata, Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu jika kamu melakukan tindakan seperti ini? Tuanku tidak berpura-pura. Naga iblis meraung. Naga iblis. Leluhur iblis menghardik. Tuanku, izinkan saya mengatakannya. Naga iblis memandang leluhur iblis dengan memohon. Leluhur iblis menghela nafas, kamu harus membayar harga karena melakukan kesalahan. Apa lagi yang perlu dikatakan? Ya, kami memang melakukan banyak kesalahan di masa lalu, tapi sekarang berbeda. Naga iblis berkata dan menatap Qin Fei yang, Apakah kau tahu apa yang telah dialami oleh tuanku selama bertahun-tahun ini? Setiap hari, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah merasakan hari yang tenang. Dia terus berpikir tentang bagaimana cara menebus kesalahannya. Dia tidak berpura-pura. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku merasa kasihan padanya. Juga, selama bertahun-tahun, tuanku telah mencari cara untuk membantu Lin Yi memulihkan ingatannya. Tahukah Anda mengapa tuanku memasuki Laut Tianluo beberapa kali? Dia tidak pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman sama sekali. Dia pergi ke sana untuk menemukan harta karun yang disebut Ganoderma Surgawi. Konon Ganoderma Surgawi ini sangat membantu dalam memulihkan ingatan. Dalam perjalanan untuk menemukan Ganoderma Surgawi, dia dikepung oleh binatang laut, yang memperlihatkan artefak yang menantang surga. Hal ini menarik keserakahan Sumo dan saudara perempuannya. Tuanku sudah berbuat cukup banyak. Mengapa Anda tidak bisa memaafkannya? Naga Iblis meraung. Memaafkan. Kinfei yang bergumam, berjalan ke sisi leluhur Iblis, menatap ke arah laut di depan, dan berkata, tempatkan dirimu di posisiku. Jika itu kamu, apakah kamu akan memaafkanku dengan mudah? Naga Iblis terdiam. Ya. Jika itu dia, lupakan pengampunan, dia akan mencoba segala cara untuk menyingkirkan pihak lain. Jangan lupakan setan dalam diri. Kematiannya juga disebabkan olehmu. Kata Kinfei yang. Saya minta maaf. Leluhur Iblis menoleh untuk melihat Kinfei yang dan berkata, lupakan. Tidak masuk akal untuk mengatakan ini sekarang. Ingat, alasan mengapa aku tidak membunuhmu sekarang bukanlah karena aku telah melupakan kebencian ini. Melainkan karena perintah leluhur. Kata Kinfei yang. Kinbatian. Demon Alpha terkejut. Dia bertanya, kau menemukannya. Ya. Dia sekarang berada di Tanah Suci. Alasan aku berada di Dongling adalah untuk mencarimu dan Dongseng Yang. Kinfei yang mengangguk. Mengapa kamu mencari kami? Leluhur Vian curiga. Saya juga tidak tahu. Leluhur itu tidak hanya memintaku untuk mencarimu, dia juga memintaku untuk melindungimu. Tahukah kamu betapa marahnya aku ketika mendengar kata-kata itu? Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa melanggar kata-kata leluhurku. Kinfei yang menghela nafas. Leluhur Vian bertanya, apakah dia baik-baik saja? Sangat bagus. Kinfei yang mengangguk dan bertanya, apakah anda punya berita tentang Dongseng Yang? Tidak. Saat kita memasuki dunia kuno, kekuatan misterius turun. Saat aku bangun, naga iblis dan aku sudah berada di Dongling. Saya juga pergi mencari Mutian Yang dan Dongseng Yang, tetapi tidak ada berita sama sekali. Leluhur Vian menggelengkan kepalanya. Kinfei yang berkata, Mutian Yang dan Mu Qing keduanya berada di wilayah utara, dan mereka telah mengikuti leluhurku ke Tanah Suci. Mereka berada di wilayah utara. Leluhur Vian sedikit terkejut. Aku benar-benar tidak menyangka hal itu. Ini benar-benar hubungan yang bernasib buruk. Saya berada di wilayah utara bersama mereka, dan kami mengalami banyak hal bersama. Kinfei yang tertawa mencela diri sendiri. Leluhur Vian berkata, kalau begitu, dendam di antara kalian berdua. Kamu terlalu banyak berpikir. Baik kamu maupun Mutian Yang, aku tidak bisa memaafkan kalian berdua. Kinfei yang mencibir. Leluhur Iblis tersenyum pahit dan bertanya, jadi selanjutnya kita akan mencari Dongseng Yang. Itu benar. Karena dia tidak berada di Dongling atau wilayah utara, dia pasti berada di Gurun Barat atau Gurun Selatan. Apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan di Dongling? Kalau tidak, ayo bersiap berangkat. Saat kita menemukan Dongseng Yang, kita akan segera pergi ke Tanah Suci. Kata Kinfei Yang. Leluhur Vian berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saudara-saudara Su sudah meninggal, jadi tidak ada yang lain. Naga Iblis mengerutkan kening dan berkata melalui telepati, Tuanku, apakah kita benar-benar akan mengikutinya? Saya sangat mengenal Kin Batian. Dia tidak akan melakukan hal sia-sia. Karena dia meminta Kinfei Yang datang kepadaku, dia pasti membutuhkan bantuanku. Ini adalah kesempatan bagus untuk menebus dosa-dosaku. Kata leluhur Iblis. Baiklah. Naga Iblis mengangguk. Leluhur Vian menoleh untuk melihat Zhang Saoyang dan tersenyum. Sepertinya nasib kita telah berakhir. Ekspresi Zhang Saoyang membeku. Dia ragu-ragu dan bertanya, tidak bisakah kamu mengajakku? Kamu punya hidupmu sendiri. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu bersama kami. Lagi pula, tidak pantas bagimu untuk mengikuti kami. Leluhur Vian menggelengkan kepalanya. Tetapi, Zhang Saoyang masih ingin mengatakan sesuatu. Leluhur Vian tersenyum. Jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi. Baiklah. Zhang Saoyang mengangguk. Hari ini, kamu tidak kemana-mana. Tapi pada saat itu, diri ini teriakan dingin, dua sosok turun dari kehampaan di atas. Aura menakutkan langsung runtuh seperti tsunami. Hmm. Qin Feiyang dan yang lainnya segera berganti pakaian. Mereka mendonga dan melihat seorang lelaki tua dan seorang wanita berdiri di langit. Orang tua itu adalah Shen Kianshan. Adapun wanita itu, dia mengenakan gaun berwarna-warni. Sosoknya sangat bagus, tetapi ekspresinya tidak jelas. Aura yang dipancarkannya sama sekali tidak kalah dengan Shen Kianshan. Jelas sekali. Dia adalah seorang kultifator alam tak terkalahkan setengah langkah seperti Shen Kianshan. Tidak baik. Dia adalah wakil master puncak gunung awan surgawi. Leluhur Vien berpikir. Kenapa mereka di sini? Siapa yang memberi tahu mereka? Kata naga iblis dengan marah. Qin Feiyang memandang naga iblis dan berteriak, Bukankah seharusnya aku menanyakan ini padamu? Naga iblis tercengang dan berkata sambil mengerutkan kening, Kau curiga kami mengkhianatimu. Qin Feiyang berkata, Jika bukan kamu, Mungkinkah kita mengkhianati diri kita sendiri? Aku tidak melakukannya. Kata naga iblis. Tentang itu, Aku bersumpah. Leluhur Vien juga berkata. Qin Feiyang dan Huoyi saling memandang dan tiba-tiba menatap Zhang Saoyang. Leluhur iblis dan naga iblis juga memandang Zhang Saoyang. Mengapa kamu menatapku? Kau pikir akulah yang memberitahu mereka. Tidak-tidak. Sejak aku mengetahui identitas Qin Feiyang, Aku selalu berada di bawah pengawasanmu. Bahkan jika aku mau, Aku tidak bisa melakukannya. Zhang Saoyang buru-buru melambaikan tangannya. Kempatnya mengerutkan kening. Kalau dipikir-pikir, Itu masuk akal. Zhang Saoyang tidak memiliki kesempatan Untuk memberitahu orang-orang di Gunung Awan Langit. Lalu ini menjadi aneh. Jika tidak ada yang memberitahu mereka, Bagaimana Shen Kianshan dan wanita berpakaian warna-warni Mengetahui keberadaan mereka. Shen Kianshan melirik wanita berpakaian warna-warni itu Dan tiba-tiba menukik ke bawah, Menyerang Qin Feiyang dan Huo Yi. Qin Feiyang, Temukan kesempatan untuk membuka gerbang ruang waktu. Huo Yi berteriak tanpa menoleh dan menghadap Shen Kianshan. Ledakan. Keduanya mengangkat tangan dan saling menamparkan. Aura destruktif segera melonjak seperti gelombang pasang. Tapi di waktu yang sama. Ekspresi Huo Yi sedikit terkejut. Dia merasa sepertinya ada sesuatu seperti selembar kertas di telapak tangan Shen Kianshan. Lebih-lebih lagi. Dia mendapati Shen Kianshan sedang menatapnya. Apa maksudmu? Mata Huo Yi berkilat curiga. Kemudian, Dia meraih benda itu di telapak tangan Shen Kianshan dan berpura-pura dikalahkan. Wajahnya sedikit pucat saat dia mundur. 2.303 Shen Kianshan juga bertindak seolah-olah dia akan memanfaatkan situasi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Huff! Huo Yi mendengus dingin. Dia berpura-pura berbalik dan melarikan diri, lalu dengan cepat membuka catatan itu. Hanya ada sepuluh kata di dalamnya. Ada mata-mata di sekitarmu. Jangan sampaikan suaramu. Tulisan tangannya sangat berantakan. Itu jelas ditulis oleh Shen Kianshan dengan tergesa-gesa. Mata-mata Huo Yi mengepalkan tangannya, memegang catatan itu. Matanya berkilat dingin. Siapa yang bisa menjadi mata-mata? Leluhur iblis? Mo Panjang? Atau Zhang Saoyang? Shen Kianshan berteriak, kalian tidak bisa menghindari pertempuran hari ini. Apakah begitu? Huo Yi berhenti dan menoleh untuk melihat Shen Kianshan. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Shen Kianshan tidak mengatakan apa-apa dan meninju Huo Yi lagi. Kekosongan hancur, dan bumi runtuh. Dia tidak menahan diri sama sekali. Huo Yi hendak menyerang. Ledakan. Tapi pada saat ini, dua aura mengerikan lainnya turun. Hem. Kin Fe Yang dan yang lainnya mendonga dan melihat seorang pria tua dan seorang wanita tua muncul di langit. Pria tua itu tingginya sekitar 1,6 meter. Tubuhnya bahkan lebih kuat dari pria muda itu. Rambutnya merah seperti api, dan ekspresinya sangat dingin. Wanita tua itu berambut putih, berbadan bungkuk, dan wajah penuh kerutan. Namun, auranya sangat menakutkan. Itu mereka. Chou Tian Wei, Master Pavilion. Leluhur iblis terkejut. Bahkan mereka ada di sini. Dengan kata lain. Selanjutnya, mereka akan menghadapi empat ahli setengah langkah kematian. Wajah Huo Yi mau tidak mau menjadi gelap. Dia tidak bertengkar dengan Shen Kianshan lagi. Dia berteleportasi dan langsung mendarat di samping Qin Fei Yang. Situasinya tidak bagus. Qin Fei Yang berbisik. Tidak buruk. Ini bencana. Sambil berbicara, Huo Yi diam-diam memasukkan catatan itu ke tangan Qin Fei Yang. Apa itu? Qin Fei Yang bingung. Lihat dirimu sendiri. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang membuka catatan itu dan melihatnya sekilas. Dia terkejut. Bagaimana bisa ada mata-mata? Huo Yi berkata, jangan katakan apapun. Seperti yang diharapkan, Qin Fei Yang menghancurkan catatan itu dan matanya berkedip. Kertas ini harus dihancurkan. Kalau tidak, jika jatuh ke tangan seseorang dengan motif tersembunyi, Shen Kianshan akan terlibat langsung. Namun, siapa mata-mata ini? Dari isi catatan itu, Shen Kianshan tidak tahu siapa mata-mata itu. Kalau tidak, Shen Kianshan tidak akan menulis kata-kata ini. Sebaliknya, dia akan menulis nama mata-mata itu. Siapa itu? Leluhur iblis? Naga iblis? Zhang Saoyang. Atau apakah semuanya begitu? Huo Yi dan Fire Lotus jelas mustahil. Tatapan Master Pavilion Harta Karun menyapu kelompok Qin Fei Yang, dan suara dinginnya terdengar, apakah Anda membutuhkan kami untuk memperkenalkan diri? Saya tidak akan berani. Empat ahli alam kematian setengah langkah telah datang untukku. Ini benar-benar sebuah kehormatan bagiku. Kata Qin Fei Yang. Karena kamu tahu bahwa kami di sini untukmu, kamu harusnya lebih tahu dan ikut dengan kami dengan patuh. Kata Master Pavilion dari Pavilion Harta Karun. Chou Tianwei berkata dengan dingin, itu benar. Jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Bukankah kamu sudah cukup menderita di luar kota? Huo Yi mencibir. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kemampuan untuk menyakiti kami sekarang? Sekarang, kita punya empat ahli alam kematian setengah langkah, dan bahkan Gunung Awan Surgawi telah membawa artefak dewa yang menantang surga. Shen Kianshan berkata dengan dingin. Apa? Leluhur iblis dan dua lainnya terkejut. Mereka benar-benar membawa artefak dewa yang menantang surga. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling memandang, mata mereka sedikit berkedip. Jelas sekali. Shen Kianshan memberi isyarat kepada mereka agar segera memikirkan cara melarikan diri. Empat ahli alam abadi setengah langkah dan artefak ilahi yang menantang surga. Bahkan jika Huo Yi bisa meningkatkan budidayanya ke alam kematian awal seperti terakhir kali, tidak mungkin dia bisa bertahan. Huo Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Qin Fei Yang, sepertinya akan ada pertempuran yang sulit hari ini. Qin Fei Yang mengangguk. Fondasi kedua belah pihak jauh dari itu. Karena di dalam tubuh wakil Master Puncak dan Master Pavilion, masih terdapat niat membunuh naga leluhur. Bisa dikatakan demikian. Ini adalah pertarungan tanpa peluang untuk menang. Ayo lakukan. Wanita berpakaian warna-warni itu berkata dengan dingin. Shen Kianshan, Zhou Tianwei, dan Master Pavilion harta karun mengangguk. Ledakan. Mereka berempat melepaskan aura mereka pada saat yang sama, berguling ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Leluhur iblis berteriak, cepat masuk ke laut Tianluo. Huo Yi melambaikan tangannya dan langsung menyapukin Fei Yang dan yang lainnya ke laut tanpa menoleh ke belakang. Shen Kianshan dan yang lainnya tidak menghentikannya. Karena ini memang apa yang mereka inginkan. Bagaimanapun, tempat ini terlalu dekat dengan kota Tianluo dan gunung awan surgawi. Begitu pertempuran dimulai, mereka pasti akan terpengaruh. Mereka tidak ingin menjadi orang berdosa di Dongling. Mereka berempat juga mengejar ke laut Tianluo. Kemana pun mereka pergi, gelombang besar terjadi. Tidak. Kita tidak bisa melarikan diri seperti ini. Kita harus lebih cepat. Kata leluhur iblis dengan suara yang dalam. Adapun Zhang Saoyang, dia sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia hanyalah seorang tokoh kecil di keluarga Zhang. Kapan dia pernah melihat kejadian seperti itu? Hanya aura yang dikeluarkan oleh Shen Kianshan dan yang lainnya membuatnya merasa putus asa. Qin Fei Yang melihat kembali mereka berempat dan mengeluarkan kotak diok dari cincin semesta miliknya. Apa itu? Leluhur iblis dan naga iblis memandang kotak diok itu dengan rasa ingin tahu. Kamu benar-benar berminat untuk peduli tentang ini. Zhang Saoyang menatap mereka berdua dengan kaget dan marah. Leluhur iblis tercengang dan mendesah. Sudah ku bilang kau tidak cocok mengikuti kami. Faktanya, Zhang Saoyang sangat menyesal sekarang. Dia seharusnya tidak ragu-ragu saat itu. Jika dia tidak ragu-ragu, dia akan merindukan Shen Kianshan dan yang lainnya. Sekarang, dia mungkin berada di kota Tianluo, minum anggur dan menikmati hidup tanpa beban. Kasihan. Sudah terlambat. Qin Fei Yang membuka kotak diok dan tiga ramuan muncul. Itu adalah pil ilahi debu surgawi. Setelah menghapus dua niat membunuh dari naga leluhur, dia memurnikan tiga set ramuan yang tersisa menjadi ramuan mujarab untuk berjaga-jaga. Ini. Leluhur iblis curiga. Huo Yi mengerutkan kening. Jangan bilang kamu ingin aku meminum obat mujarab ini lagi. Selain ini, tidak ada jalan lain. Kata Qin Fei Yang. Tidak. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Sekarang ketika dia memikirkan efek sampingnya, dia tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalanya. Tidak bisakah kau bersikap seperti gadis kecil? Qin Fei Yang melotot marah padanya. Kamu tidak tahu perasaan itu. Saat Huo Yi mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Tunggu, kamu bilang benda ini hanya bisa diambil satu kali sehari. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu tidak apa-apa. Saya tidak dapat menerimanya hari ini. Huo Yi tersenyum. Mengapa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apakah kamu lupa bahwa ketika aku bertarung dengan Shen Kian Shan dan yang lainnya di pagi hari, aku hanya mengambil satu? Kata Huo Yi. Di pagi hari. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu senyum pahit muncul di wajahnya. Pertarungan dengan Shen Kian Shan dan yang lainnya memang terjadi di pagi hari. Namun, terlalu banyak hal yang terjadi hari itu, jadi mau tak mau dia mempunyai ilusi bahwa beberapa hari telah berlalu. Jika pil surgawi debu ilahi tidak dapat digunakan, lalu apalagi yang bisa saya lakukan? Hal ini membuatnya makin khawatir. Jika kultivasi Huo Yi dapat ditingkatkan ke alam abadi awal, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Tapi sekarang. Tunggu. Qin Fei Yang tiba-tiba menatap leluhur iblis. Bukankah di Menancestor memiliki artefak dewa yang menantang surga? Mengapa kamu menatapku? Leluhur iblis menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, sepertinya aku tidak berdaya, cepat keluarkan artefak surgawimu. Ya, cepat keluarkan artefak sucimu. Saya mendengar saudara Qin mengatakan bahwa artefak ilahi Anda memiliki kekuatan hukum ruang waktu. Selama itu muncul, pasti tidak akan menjadi masalah untuk membawa kita pergi. Mata Huo Yi berbinar saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Leluhur iblis dan naga iblis saling memandang, dan senyum pahit muncul di wajah mereka. Apa maksudmu? Qin Fei Yang dan naga iblis curiga. Leluhur iblis berpikir, jika aku memiliki artefak dewa yang menantang surga, apakah aku masih perlu meminjam tanganmu untuk membunuh Sumo? Ini. Keduanya tercengang. Qin Fei Yang berkata dengan heran, mungkinkah saat kau bertarung melawan Sumo dan saudara perempuannya, artefak dewa penentang surga milikmu hancur? Tidak. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya. Jika tidak dihancurkan, mengapa tidak ada di sini? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Leluhur iblis berkata, dia pergi. Kiri. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Saat itu, setelah ia menjauhkan kami dari Sumo dan saudara perempuannya, ia memberitahu kami bahwa ia akan pergi untuk sementara waktu. Hingga saat ini, saya belum melihatnya kembali. Kata leluhur iblis dengan tak berdaya. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling berpandangan. Huo Yi bertanya, kemana perginya? Saya tidak tahu. Tidak disebutkan. Hanya dikatakan jika tidak kembali dalam waktu setengah tahun, jangan menunggunya. Sekarang, setahun telah berlalu dan masih belum ada tanda-tandanya. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk pergi bersamamu. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya. Huo Yi tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, ini benar-benar bencana demi bencana. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, mustahil untuk membuka zona pembantaian karena kami tidak dapat menemukan cukup darah saat ini. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah menemukan kesempatan untuk membuka gerbang ruang waktu. Ada empat ahli alam abadi setengah langkah yang mengejar kita. Katakan padaku, bagaimana cara kita membuka gerbang ruang waktu? Huo Yi berkata tanpa daya. Qin Fei Yang menoleh ke arah keempat orang itu dan berkata dengan suara yang dalam, kesempatan telah diperjuangkan. Huo Yi menganggup dan berkata, baiklah, kamu pikirkan caranya. Kami akan mendengarkan rencanamu. Qin Fei Yang menunduk, pikirannya berputar cepat. Dia pasti akan memikirkan cara. Namun, sebelum dia sempat memikirkan caranya, perubahan lain terjadi. Ledakan. Tiba-tiba, dua aura pembunuhan yang mengerikan muncul. Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba-tiba menggigil dan buru-buru menoleh untuk melihat. Mereka melihat dua lampu hitam terbang keluar dari kepala wanita berjubah warna-warni dan master pavilion harta karun. Itu adalah niat membunuh naga leluhur. Huo Yi terkejut. Apa? Niat membunuh naga leluhur? Leluhur iblis dan yang lainnya menjadi pucat. Meskipun mereka belum pernah bertarung dengan naga leluhur, mereka dapat membayangkan bahwa naga itu pasti lebih kuat daripada para ahli alam abadi setengah langkah ini. Eksistensi seperti itu, meski hanya dua niat membunuh, bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. 2304. Begitu dua niat membunuh itu muncul, mereka merobek langit seperti kilat dan mengejar Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada kecepatan Huo Yi. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Apakah kamu sudah memikirkan caranya? Desak Huo Yi. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sebelum suaranya menghilang. Salah satu niat membunuh menyapu kepala mereka dan berhenti di depan mereka. Niat membunuh yang tak tertandingi itu membentuk badai berwarna darah yang mengerikan yang memotong jalan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari saat ini. Niat membunuh lainnya ada di belakang Qin Fei Yang dan yang lainnya, sambil menyeringai menakutkan. Apakah kamu sudah selesai? Huo Yi berkata dengan marah. Selama kamu masih hidup, masalah ini tidak akan berakhir. Kedua niat membunuh itu berubah menjadi bentuk manusia, memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan cibiran di wajah mereka. Mata leluhur iblis sedikit berkedip dan berkata sambil tersenyum, Tuhan naga leluhur, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Mengapa Anda tidak membiarkan kami pergi? Siapapun yang ada hubungannya dengan Qin Fei Yang dan Qin Batian akan dibunuh tanpa ampun. Kedua niat membunuh itu meraum dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan aura mengerikan. Ayo kita pergi ke istana dulu. Teriak Huo Yi. Dia telah merasakan kuatnya niat membunuh. Bahkan jika dia membangkitkan artefak dewa teleportasi, dia tetap bukan tandingannya. Jika mereka terus bertarung dengan mereka, mereka semua akan musnah bahkan tanpa Shen Qian Shan dan yang lainnya mengambil tindakan. Oleh karena itu, menghindari pertempuran adalah pilihan yang paling bijaksana. Qin Fei Yang tidak ragu-ragu dan segera memimpin yang lain ke dalam kastil. Kamu tidak punya tempat untuk lari. Kedua niat membunuh itu meraum dan melonjak dengan niat membunuh. Pesona raksasa langsung muncul dan menyelimuti kehampaan. Awalnya, ketika mereka memasuki kastil, Qin Fei Yang bersiap menggunakan kastil untuk melarikan diri. Karena Liontin Giyok Bulan Ilahi, niat membunuh naga leluhur dan Shen Qian Shan serta yang lainnya tidak dapat menemukan jejak kastil. Namun, niat membunuh naga leluhur itu cerdas dan segera menciptakan pesona untuk menjebak kastil di dalam. Kali ini, bahkan dengan Liontin Giyok Bulan Ilahi, dia tidak dapat melarikan diri. Kedua niat membunuh itu berdiri di dalam pesona dan menggunakan indera ketuhanan mereka untuk memindai kekosongan. Mereka tidak menemukan jejak kastil kuno dan tahu bahwa Qin Fei Yang pasti telah menggunakan batu ilahi domain surgawi. Namun, mereka tidak terlalu peduli. Mereka memandang Shen Qian Shan dan tiga orang lainnya dan berteriak, bangkitkan kembali artefak dewa yang menantang surga untukku dan ledakkan artefak dewa spasialnya. Ya, wanita berpakaian warna-warni itu menjawab dengan hormat. Dengan lambayan tangannya, sebuah pedang tipis muncul dengan bunyi dentang yang keras. Pedang tipis itu panjangnya tiga kaki. Lebarnya sekitar dua jari. Seolah-olah batu itu terbuat dari batu dewa lima warna dan diliputi oleh cahaya dewa lima warna yang mempesona. Mari kita mulai. Wanita berpakaian warna-warni itu memandang kelompok Shen Qian Shan dan berkata. Mereka bertiga mengangguk. Suara mendesing. Mereka berempat langsung naik ke udara dan mendarat tepat di atas penghalang. Dentang. Pedang ilahi lima warna melayang di depan mereka. Saat kekuatan ilahi mereka mengalir masuk, pedang itu segera melepaskan aura penghancur. Wakil kepala puncak, kamu tidak boleh pulih sepenuhnya. Jika tidak, setengah dari makam timur akan hancur. Shen Qian Shan berpikir sendiri. Jangan khawatir. Pedang penghukum surga saat ini sedang dalam kondisi menyegel diri sendiri. Pedang itu tidak akan pulih sepenuhnya. Selain itu, dengan kultivasi kita, kita tidak dapat sepenuhnya memulihkan artefak surgawi yang menentang surga. Kata wanita berpakaian warna-warni itu. Itu bagus. Shen Qian Shan menghela nafas lega dan mengirim transmisi suara ke Master Pavilion dan Chou Tianwei. Apakah kita benar-benar akan menyerang Qin Feiyang? Chou Tianwei menghela nafas. Niat membunuh naga leluhur ada di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Shen Qian Shan melirik kedua orang yang memiliki niat membunuh itu dan berkata dalam hati, kamu tidak tahu siapa mata-mata yang bersembunyi di samping Qin Feiyang. Kami tidak tahu. Dia harus menyelidikinya sendiri. Dan kita harus melakukannya secepatnya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berbicara dengannya. Chou Tianwei mengirimkan transmisi suara. Meskipun Master Pavilion tidak mengatakan apapun, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Karena, jika mata-mata ini tidak dihilangkan sesegera mungkin, pavilion harta karun cepat atau lambat akan terlibat. Dentang. Pedang ilahi penghukum surga bergetar di kehampaan, memancarkan aura destruktif. Di dalam kastil kuno, Qin Feiyang dan yang lainnya melihat pedang ilahi yang menghukum surga digambar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Tuanku, apa yang harus kami lakukan? Molong menatap leluhur iblis tanpa daya. Zhang Saoyang sudah lama ketakutan. Saat ini, yang ada di hatinya hanyalah keputus asaan dan ketakutan. Leluhur iblis menghela nafas dan menoleh untuk melihat Qin Feiyang. Dia berkata dengan nada meminta maaf, saya minta maaf telah menyakiti Anda lagi. Merugikanku. Qin Feiyang mengerutkan kening. Mungkinkah leluhur iblis adalah mata-matanya? Jika aku mengambil inisiatif untuk mencarimu dua hari yang lalu, kamu tidak akan jatuh ke dalam situasi putus asa sekarang. Kata leluhur iblis. Jadi karena ini, Qin Feiyang bergumam. Leluhur iblis seharusnya tidak menjadi mata-mata. Itu karena dia cukup memahami leluhur iblis. Meskipun ia melakukan segala sesuatu dengan cara apapun, dalam beberapa aspek, ia memiliki prinsip. Misalnya, kebanggaan. Leluhur iblis tidak mau mendengarkan orang lain dan datang ke sisinya untuk menjadi mata-mata. Jika leluhur iblis bukanlah mata-mata, tentu saja Molong juga bukan mata-mata. Zhang Saoyang tampaknya juga bukan mata-mata karena dapat dilihat dari penampilannya saat ini. Karena leluhur iblis, Molong, dan Zhang Saoyang bukan mata-mata, maka yang tersisa di kastil kuno hanyalah teratai api, huoyi, dan serigala bermata putih. Teratai api, huoyi, dan serigala bermata putih juga tidak bisa menjadi mata-mata. Namun hanya ada beberapa orang saja di sini. Jika mereka bukan mata-mata, lalu siapa mata-matanya? Mata-mata ini harus segera ditemukan. Karena mata-mata ini mungkin dapat membantu mereka lolos dari malapetaka ini. Tunggu. Sepertinya aku telah melupakan seseorang. Tatapan Kinfei yang bergetar saat dia berbalik untuk melihat ke belakang. Di belakangnya, selain leluhur iblis, huoyi, teratai api, dan seorang wanita. Dialah wanita yang menemaninya minum immortal intoxication. Saat ini, wanita itu juga menatap pedang penghancur langit dalam gambar itu. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia terlihat sangat ketakutan. Mata Kinfei yang berbinar saat dia berjalan ke sisi teratai api dan membawa teratai api ke dunia kura-kura hitam. Kemana dia pergi? Zhang Saoyang terkejut. Aku tidak tahu. Huoyi menggelengkan kepalanya. Dunia kura-kura hitam. Di atas ladang tanaman obat. Kin Dagei, ada apa? Teratai api memandang Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang bertanya, apakah wanita itu baru saja mengirim pesan kepada seseorang? Kirim pesan. Fire Lotus sedikit terkejut saat dia menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengawasinya, tapi aku tidak melihatnya mengirim pesan kepada siapapun. Apakah kamu yakin telah mengawasinya? Kinfei yang bertanya. Dalam. Fire Lotus menganggup dan berkata, dia tidak meninggalkan pandanganku. Ada apa? Kinfei yang berkata, Shen Kianshan memberitahuku dan Huoyi bahwa ada mata-mata. Apa? Teratai api terkejut. Trio leluhur iblis, kamu, Huoyi, dan serigala bermata putih, tidak bisa menjadi mata-mata. Jadi, aku curiga wanita itu. Karena dari awal hingga akhir, hanya dia yang ada di sisi kita. Kata Kinfei yang. Tunggu, biar aku pikir-pikir dulu dan lihat apakah ada yang terlewat. Teratai api menundukkan kepalanya dan mengingat. Ayo cepat. Desak Kinfei yang. Dia juga tidak ingin mendesak teratai api, tetapi tidak ada cara lain. Waktu tidak menunggu siapapun. Saya dapat memastikan bahwa dia ada di aula dan tidak pernah lepas dari pandangan saya. Teratai api menatap Kinfei yang dan berkata. Aneh. Lalu siapa mata-mata ini? Kinfei yang mengerutkan kening. Fire Lotus bertanya, apa yang dikatakan Sen Kianshan? Dia memberi pesan pada Huoyi. Hanya ada sepuluh kata di dalamnya. Ada mata-mata di sisimu. Jangan kirim pesan. Kata Kinfei yang. Tunggu, jangan kirim pesan. Maksudnya itu apa? Mengirim pesan adalah komunikasi spiritual. Sekalipun mata-mata itu ada di sisi kita, dia tidak bisa mendengarnya, bukan? Kata teratai api. Ya. Kenapa dia menyuruh kita untuk tidak mengirim pesan? Gumam Kinfei yang. Fire Lotus mengerutkan kening, dan tiba-tiba tubuhnya sedikit gemetar. Dia berkata, Kindage, apakah kamu masih ingat situasi saat kamu bertarung dengan Longzun di Laut Naga Langit? Kinfei yang mengangguk. Teratai api berkata, saya ingat Longzun sepertinya pernah berkata bahwa dia bisa mendengar pesan orang lain. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia berpikir dengan hati-hati dan mengangguk. Dia memang mengatakan itu. Mungkinkah mata-mata di sisi kita adalah Longzun? Mustahil. Dengan kekuatan Longzun, mengapa dia harus bersikap licik? Lagi pula, dia tidak bisa meninggalkan Tanah Suci. Tapi karena dia mata-mata, dia pasti ada hubungannya dengan Naga. Mungkin dia menerima warisan Longzun dan mewarisi kemampuan ini. Kata teratai api. Tidak. Sepertinya aku ingat Longzun mengatakan bahwa kemampuan ini adalah salah satu kekuatan ilahi bawaannya. Kekuatan ilahi bawaan tidak dapat diwariskan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, itu aneh. Fire Lotus bergumam dan mengerutkan kening. Mungkinkah selain kekuatan ilahi bawaan, ada beberapa seni ilahi di dunia yang juga memiliki kemampuan ini? Jangan bicarakan ini dulu. Apakah menurutmu wanita itu bisa menjadi mata-mata? Kata Kinfei yang sulit untuk mengatakannya. Karena penampilannya terlalu tidak biasa. Dan aku juga mendengar percakapanmu di menara abadi surga. Berdasarkan intuisiku, aku merasa dia sepertinya berusaha menjilatmu. Teratai api merenung. Karin nikmat. Mata Kinfei yang berbinar. Teratai api bertanya, mengapa kita tidak mengujinya terlebih dahulu? Oke. Dan kita harus menggunakan metode yang tepat. Kalau tidak, kalau dia benar-benar mata-mata, dia pasti akan mengira ada orang yang diam-diam memberi tahu aku. Dan kali ini, hanya Sen Kianshan dan tiga lainnya yang datang. Pada saat itu, akan mudah untuk mencurigai mereka. Kata Kinfei yang. Itu masuk akal. Tidak peduli apa, kita tidak bisa melibatkan Sen Kianshan dan yang lainnya. Api lotus mengangguk. Ayo pergi. Kinfei yang melambaikan tangannya dan membawa teratai api kembali ke kastil kuno. Dentang. Di luar. Pedang penghukum langit juga telah pulih ke tingkat yang sangat mengerikan. Meskipun mereka dipisahkan oleh kastil kuno, Kinfei yang dan yang lainnya bisa merasakan bahaya besar. Kamu masih punya mood untuk berlarian sekarang. Melihat Kinfei yang dan fire lotus muncul, Huo Yi langsung berteriak kesal. Diam. Kinfei yang memelototinya, lalu menatap leluhur iblis dan dua lainnya. Dia berkata dengan suara rendah, Sen Kianshan dan yang lainnya tiba-tiba datang. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa aneh. Bagaimana mereka tahu lokasi kita? Leluhur iblis berkata, hanya ada satu penjelasan. Seseorang memberi tahu mereka. Aku pikir juga begitu. Jadi saya curiga ada mata-mata di antara kita. Kata Kinfei yang. Dengan cara ini, mata-mata ini tidak akan menghubungkannya dengan Sen Kianshan dan yang lainnya. Ya. Leluhur iblis mengangguk. Molong memandang Kinfei yang dan mengerutkan kening. Kamu tidak boleh mencurigai kami lagi, kan? 2305. Aku tidak hanya curiga pada kalian, tapi aku juga curiga pada Huo Yi dan teratai api. Karena semua orang punya kemungkinan. Kata Kinfei yang. Berengsek. Kau bahkan mencurigai aku dan teratai api. Apakah kau masih manusia? Kita bicarakan nanti saja. Sekarang waktunya mencari mata-mata. Bahkan jika kita menemukan mata-mata, apa yang bisa kita lakukan? Saya tidak percaya mata-mata ini dapat membantu kita lolos dari malapetaka ini. Huo Yi berkata dengan marah. Saudara Huo Yi, bisakah kamu berbicara lebih sedikit? Kin Dagei pasti punya alasan untuk melakukan ini. Kata teratai api dengan tidak senang. Baik-baik-baik. Bagaimanapun, di matamu, semua yang dia lakukan adalah wajar. Semua yang dia katakan adalah benar. Jika kau ingin menemukannya, cepatlah. Kalau tidak, kita semua akan tamat. Kata Huo Yi. Tampaknya ada sedikit kecemburuan dalam nada bicaranya. Baiklah. Ayo cepat selesaikan masalah ini. Kin Fe Yang menatap leluhur iblis dan berkata, kau tahu tentang teknik boneka, kan? Tentu saja saya tahu. Leluhur iblis mengangguk. Kin Fe Yang berkata, teknik boneka adalah cara tercepat dan paling efektif. Itu benar. Aku pergi dulu. Kata leluhur iblis. Baiklah. Kin Fe Yang segera membentuk segel. Teknik boneka. Wanita yang berdiri di samping Fire Lotus melihat tangan Kin Fe Yang, dan matanya sedikit berkedip. Hampir dalam sekejap mata. Jejak boneka muncul. Tapi saat ini, naga iblis berdiri di depan Kin Fe Yang dan menatap leluhur iblis. Tuan, teknik boneka ini secara langsung membaca ingatan. Anda. Minggir. Namun tanpa menunggu Demon Dragon selesai, Demon Ancestor berkata. Yang mulia. Teriak naga iblis. Saya terbuka dan terbuka, mengapa saya takut Kin Fe Yang membaca kenangan? Segera minggir. Leluhur iblis berteriak. Demon Dragon menghela nafas dan mundur ke samping. Dia tidak terlalu takut Kin Fe Yang akan membaca ingatan Demon Alpha. Dia khawatir Kin Fe Yang akan mengambil kesempatan untuk mengendalikan Demon Alpha. Karena begitu dia dikendalikan oleh teknik boneka, dia akan menjadi boneka Kin Fe Yang, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Membaca kenangan. Wanita yang berdiri di samping teratai api mendengar percakapan antara leluhur iblis dan naga iblis. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Tiba-tiba, dia mengangkat bibir merahnya dan menatap Kin Fe Yang. Jangan buang-buang tenaga. Mata-mata yang kamu cari adalah aku. Kin Fe Yang tiba-tiba berbalik. Huo Yi dan yang lainnya juga memandang wanita itu. Bagaimanapun, kau akan tahu setelah membaca ingatanku. Jadi, sebaiknya aku mengakuinya saja. Wanita itu tersenyum. Kin Fe Yang melambaikan tangannya, dan jejak boneka itu menghilang. Dia berkata, Apakah kamu tidak gugup sama sekali? Mengapa saya harus gugup? Apakah kamu masih berani membunuhku dalam situasi ini? Ada sedikit ejekan di wajah wanita itu. Kin Fe Yang mengangkat alisnya. Dentang. Saat ini, suara memekakkan telinga terdengar dari luar. Kin Fe Yang dan yang lainnya buru-buru menoleh untuk melihat pemandangan di depan mereka, hanya untuk melihat pedang dewa penghukum surga terjatuh. Pesona yang dibentuk oleh dua niat membunuh itu langsung hancur. Pedang dewa penghukum surga terjatuh, ujung tajamnya merobek langit, dan akhirnya menebas ke arah laut di bawah. Ledakan. Menabrak. Ombak bergulung-gulung, menutupi langit dan matahari. Karena mereka tidak dapat menggunakan kemauan spiritualnya untuk merebut kastil kuno tersebut, pedang dewa penghukum surga tidak dapat menyerang kastil kuno tersebut dengan akurat. Namun, bahkan jika itu hanya ujung tajam dari pedang ilahi penghukum surga, itu masih menciptakan percikan api yang menyilaukan di kastil kuno. Kemunculan percikan api itu setara dengan mengungkap jejak kastil kuno. Cepat ke sana. Kedua niat membunuh Ancestral Gregen segera menunjuk ke kastil kuno dan berteriak. Wanita berpakaian warna-warni itu juga melihat percikan api itu. Dia segera mengendalikan pedang dewa penghukum surga dan menebaskannya ke arah kastil kuno itu. Itu hanya sesaat. Qin Fei Yang ingin mengendalikan kastil kuno untuk menghindar, tetapi sudah terlambat. Dentang. Kali ini. Pedang ilahi penghukum surga menebas kastil kuno itu. Kastil kuno itu tiba-tiba berguncang hebat. Suara pedang dewa penghukum surga yang bertabrakan dengan kastil kuno merobek gendang telinga Qin Fei Yang dan yang lainnya. Panah darah muncrat dari lukanya. Namun, meski terkena serangan langsung, kastil kuno itu sepertinya tidak mengalami kerusakan apapun. Meski begitu, Qin Fei Yang sangat khawatir. Huo Yi berteriak, jangan hanya berdiri di sana. Manfaatkan momen ini untuk mengendalikan kastil kuno dan pergi. Qin Fei Yang mengkhawatirkan keamanan kastil kuno. Mendengar perkataan Huo Yi, dia tiba-tiba gemetar dan segera mengendalikan kastil kuno itu untuk melarikan diri ke langit. Namun, bagaimanapun, dia hanya seorang dewa ilahi tingkat rendah. Kecepatan mengendalikan kastil kuno hanyalah kecepatan seorang dewa ilahi tingkat rendah. Namun, wanita dengan pakaian warna-warni itu adalah ahli alam abadi setengah langkah sejati. Seberapa cepat kecepatannya? Dia meraih heaven punishing divine sword dan berulang kali berteleportasi. Setiap kali dia berteleportasi, dia dapat secara akurat menebas kastil kuno itu lagi dengan bantuan percikan api yang tercipta dari tabrakan antara pedang ilahi penghukum surga dan kastil kuno. Dalam waktu kurang dari tiga napas, kastil kuno itu dihantam lebih dari sepuluh kali. Di dalam kastil kuno itu juga seperti sungai dan laut yang terbalik. Qin Fei Yang dan kelompoknya terhuyung-huyung dan kesulitan untuk berdiri. Melihat. Inilah perbedaan dalam kultivasi. Bahkan jika kamu memiliki batu ilahi wilayah surgawi, bahkan jika tidak ada penghalang untuk menyegel kastil kuno, kamu tidak dapat lepas dari tangan mereka sekarang. Wanita itu memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Tatapan mata Qin Fei Yang berubah dingin. Dia berkata, bukankah kami masih memilikimu? Aku. Wanita itu sedikit terkejut dan bertanya, Anda tidak mungkin berpikir untuk menggunakan saya untuk mengancam mereka, bukan? Qin Fei Yang berkata, jangan bilang kau tidak punya nilai. Tentu saja aku punya nilai itu. Bisa dibilang begitu. Jika aku jatuh ke tanganmu, para naga leluhur akan takut padamu. Wanita itu tersenyum bangga dan berkata, tetapi kamu tidak dapat melakukannya karena kamu tidak memiliki kemampuan. Apa? Bahkan naga leluhur pun akan takut padamu. Ekspresi Huo Yi membeku saat dia mengirimkan transmisi suara, apakah itu berlebihan? Bagaimana saya tahu? Namun, karena dia berani bersikap begitu tak kenal takut, identitasnya jelas tidak sederhana. Qin Fei Yang berpikir, siapa peduli dia sederhana atau tidak, kalahkan dia dulu. Huo Yi mendengus dan bergegas ke depan wanita itu. Qin Fei Yang tidak memiliki kemampuan, tetapi mungkinkah dia, seorang abadi setengah langkah, juga tidak memiliki kemampuan. Ada harga yang harus dibayar karena bersikap sombong. Namun, wanita itu memandang Huo Yi tanpa mengubah ekspresinya. Sebaiknya kamu seperti yang kamu katakan, kamu punya nilainya. Huo Yi mengangkat lengannya dan meraih lengan wanita itu. Namun pada akhirnya, sebelum dia sempat menyentuh pakaian wanita itu, cahaya putih susu tiba-tiba muncul dari tubuh wanita itu. Segera setelah, cahaya putih susu menutupi seluruh tubuh wanita itu, dan itu tampak seperti lapisan film kristal. Huo Yi terkejut. Namun dia tidak menarik lengannya. Bagaimanapun, dengan kultivasinya di depannya, dia masih memiliki kepercayaan diri. Namun, ketika tangan Huo Yi menyentuh lapisan cahaya putih susu itu, ia seperti tersengat listrik. Tubuhnya bergetar dan kemudian ia terlempar. Bagaimana ini mungkin? Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Huo Yi memantapkan langkahnya dan memandang wanita itu dengan tidak percaya. Setengah langkah abadi, lalu kenapa? Wanita itu tersenyum dingin dan arogan. Huo Yi tiba-tiba merasa sangat terhina. Kekuatan ilahinya melonjak seperti air pasang dan menerkam wanita itu. Namun, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Ketika kekuatan ilahi mengenai wanita itu, tubuhnya mulai mencair. Pada akhirnya, kekuatan suci Huo Yi perlahan menghilang di depan mata semua orang. Dan tidak ada luka sedikitpun di tubuh wanita itu. Seolah-olah kekuatan suci itu belum pernah muncul sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Huo Yi tercengang. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tercengang. Huo Yi, seorang imortal setengah langkah, sebenarnya tidak bisa melakukan apapun pada wanita itu. Wanita itu memandang Huo Yi dengan sedikit rasa jijik di matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Selama aku tidak mau, kamu bahkan tidak bisa dekat denganku. Mata Huo Yi tampak suram. Tunggu. Tiba-tiba. Qin Fei Yang tampaknya telah menyadari sesuatu dan berkata dengan suara rendah, Huo Yi, tidakkah kamu merasa bahwa aura yang terpancar dari tubuhnya agak familiar? Akrab. Huo Yi sedikit terkejut dan memperhatikannya dengan saksama. Saat berikutnya. Mata mereka tiba-tiba bergetar dan mereka berteriak serempak, Apa hubunganmu dengan Longsun? Baru sekarang kau menyadarinya. Kau terlalu lambat. Wanita itu memandang keduanya dengan ekspresi main-main. Ekspresi wajah Qin Fei Yang dan Huo Yi sangat berat seperti sebelumnya. Aura yang dipancarkan dari cahaya putih susu persis sama dengan aura yang dipancarkan Longsun. Jika mereka mengingatnya dengan benar, kekuatan suci Longsun juga berwarna putih susu. Mungkinkah kekuatan misterius yang melindungi wanita itu adalah kekuatan suci Longsun? Jika memang begitu, maka wanita ini pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Longsun. Karena jika dia hanya orang biasa, Longsun tidak akan melindunginya seperti ini. Identitasku sebenarnya tidak begitu penting. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu putus asa sekarang? Wanita itu melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan senyum tak berbahaya di wajahnya. Huo Yi mengepalkan tangannya. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya lagi. Karena kalau aku marah, kalian semua akan mati hari ini. Tapi kalau aku senang, mungkin aku akan membiarkan niat membunuh naga leluhur melepaskanmu. Kata wanita itu. Katakan padaku syaratmu. Kata Qin Fei Yang. Jika wanita itu benar-benar menginginkannya mati, dia tidak akan bersusah payah untuk bisa dekat dengannya. Aku suka kepintaranmu. Syaratku sangat sederhana. Kemanapun kau pergi di masa depan, kau harus membawaku bersamamu. Dan, kamu harus mendengarkan setiap kata-kataku. Selama kamu bisa melakukannya, aku berjanji akan membiarkanmu memasuki tanah suci hidup-hidup. Kata wanita itu. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling berpandangan dan mengerutkan kening. Apakah sesederhana itu? Ya. Wanita itu mengangguk. Qin Fei Yang berkata, baiklah, aku janji. Mudah. Wanita itu terkekeh dan berkata, kirim aku keluar sekarang. Jangan berpikir untuk mengambil kesempatan melarikan diri, karena kamu tidak akan bisa. Qin Fei Yang menatapnya dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Wanita itu segera muncul di kehampaan di luar. Wanita berpakaian warna-warni itu mengayunkan pedangnya ke kastil kuno. Kemunculan wanita itu tanpa peringatan, jadi pedang ilahi penusuk langit di tangannya menebas pinggang wanita itu. Hentikan. Dua niat membunuh leluhur Gregen tiba-tiba berubah ekspresi ketika mereka melihat adegan ini. Mereka buru-buru berteriak ke arah wanita berpakaian warna-warni itu. Wanita dengan pakaian warna-warni itu tercengang. Dia segera menarik pedangnya dan mundur ke samping, menatap wanita itu dengan heran. Siapa ini? Shen Kianshan, Chou Tianwei, dan Bao Ge juga terkejut. Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Ayo! Wanita itu mengabaikan Shen Kianshan dan yang lainnya dan menatap niat membunuh naga leluhur. Kedua niat membunuh itu tercengang dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Wanita itu berteriak, saya berkata, saya ingin kamu segera menghilang. Ini. Kedua niat membunuh itu saling memandang dan tertangkap basah. 2306. Tiba-tiba lapisan es muncul di wajah wanita itu. Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Tidak perlu, tidak perlu. Kedua niat membunuh itu dengan tergesa-gesa melambaikan tangan mereka, dan kemudian segera menghilang dalam kehampaan. Apa yang sedang terjadi? Shen Kianshan dan tiga lainnya saling memandang. Siapakah wanita ini? Bahkan naga leluhur tidak berani tidak patuh. Di dalam kastil kuno, Qin Fei yang dan yang lainnya juga tercengang melihat pemandangan ini. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Naga leluhur adalah eksistensi kedua setelah penguasa naga. Bisa dikatakan demikian. Jumlahnya di bawah satu orang, dan di atas puluhan ribu. Tapi sekarang, hanya dengan satu kalimat, dua niat membunuh itu menghilang. Dan melihat ekspresi kedua niat membunuh itu, mereka sepertinya dipenuhi rasa takut pada wanita itu. Identitas macam apa yang dibutuhkannya agar dapat melakukan hal ini? Apa hubungannya dengan dia? Huo Yi kembali sadar, tiba-tiba menepuk bahu Qin Fei yang, dan berteriak, jika kamu tidak pergi sekarang, kapan lagi? Lari! Qin Fei yang gemetar. Dia segera mengemudikan kastil kuno dan terbang tanpa menoleh ke belakang. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Tidak bisa melarikan diri. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Di luar, fluktuasinya berangsur-angsur menghilang. Shen Qian Shan dan tiga lainnya tidak pergi. Aura pedang penghukum surga juga perlahan meredah. Mereka semua adalah orang-orang pintar. Dilihat dari reaksi kedua makhluk yang memancarkan niat membunuh itu, wanita di hadapan mereka sudah pasti salah satu dari para naga. Dan statusnya di antara para naga lebih tinggi dari naga leluhur. Jadi, sebelum wanita itu berbicara, mereka tidak berani pergi. Sekitar beberapa saat kemudian, fluktuasi yang tersisa dari Heaven Punishing Sword benar-benar hilang. Kekuatan misterius pada tubuh wanita itu juga menyatu ke dalam tubuhnya. Langsung, dia menatap kekosongan dan berkata, Qin Fei Yang, keluarlah. Namun, tidak ada tanggapan. Wanita itu segera mengangkat alisnya dan berkata, Qin Fei Yang, apakah kamu mendengar itu? Masih tidak ada tanggapan. Wajah wanita itu tiba-tiba berubah dingin, dan gumpalan cahaya putih susu muncul di matanya, menyapu kehampaan. Ledakan. Langsung. Tiba-tiba amarah meledak. Dia benar-benar berani mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Wanita itu memandang Shen Kianshan dan tiga orang lainnya dan berkata, kalian berempat, segera kembali dan segel altar teleportasi. Kalian harus menemukan Qin Fei Yang untukku. Hem. Mereka berempat saling berpandangan, mata mereka penuh dengan keheranan. Kau tidak mendengarku. Kamu ingin mati. Jangan lupa bahwa niat membunuh naga leluhur masih ada di makam timur. Beraninya kamu tidak menaati perintahku. Kalian semua harus mati. Wanita itu berteriak. Mata keempat orang itu bergetar, lalu mereka segera berbalik dan terbang menjauh. Itu benar. Meskipun naga leluhur telah kehilangan empat niat membunuhnya, masih ada satu yang tersisa di dalam tubuh Master Puncak. Jika niat membunuh ini menyerang, tidak satupun dari mereka akan mampu bertahan. Beraninya kamu membodohiku. Tunggu. Wanita itu bergumam, lalu ia menjelma menjadi seberkas cahaya mengalir yang lenyap di cakrawala bagaikan sambaran petir. Di langit di atas wilayah laut, sebuah kastil kuno bergerak secepat kilat. Mengerikan sekali. Dia tidak mungkin Long Jun sendiri, kan? Huo Yi bingung. Terakhir kali Long Jun muncul, dia menutupi wajahnya. Aku tidak tahu seperti apa penampilannya. Tapi menurutku itu bukan dia. Teratai api berbisik. Tentu saja tidak. Pertama-tama, Long Jun tidak bisa meninggalkan prefektur ilahi. Lagi. Jika dia benar-benar Long Jun, atau niat membunuh Long Jun, maka dia pasti tidak akan bernegosiasi denganku. Dia akan membunuhku secara langsung. Kata Qin Fei Yang. Itu masuk akal. Huo Yi menganggup dan merenung sejenak. Penguasa pavilion dari pavilion harta karunia, dan makam timur pasti pernah ke prefektur ilahi. Dia tahu lebih banyak tentang naga daripada kita. Mengapa kita tidak mencari kesempatan untuk bertanya padanya? Qin Fei Yang berkata, dilihat dari reaksinya sebelumnya, dia tampaknya tidak tahu. Tetapi dia harus tahu bahwa di antara para naga, selain Long Jun, tidak ada seorang pun yang kedudukannya lebih tinggi daripada naga leluhur. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan menganggup. Oke, ayo cari kesempatan untuk bertanya padanya. Tapi sebelum itu, mari kita buat persiapan dulu. Persiapan apa? Huo Yi curiga. Apakah Anda ingin bersikap pasif seperti saat ini? Tentu saja tidak. Kata Huo Yi. Perasaan ini terlalu suram. Itu dia. Kebetulan sekali kita berada di Laut Tianluo. Ketika kita memiliki cukup darah untuk membuka domain pembantaian, kita akan pergi mencari master pavilion dari pavilion harta karun. Kata Qin Fei Yang. Apapun yang terjadi, identitas wanita ini harus jelas. Kalau tidak, tanpa petunjuk apapun, mereka tidak akan tahu bagaimana cara menghadapinya. Siapa Long Jun? Ada apa dengan para naga? Leluhur iblis memandang Qin Fei Yang dan Huo Yi dengan curiga. Kamu tidak tahu tentang naga. Qin Fei Yang tercengang. Saya pernah mendengarnya, tapi saya tidak tahu detailnya. Kata leluhur iblis. Ceritanya panjang. Qin Fei Yang mengendarai kastil kuno dan terbang menuju ke dalaman Laut Tianluo. Pada saat yang sama, dia memberitahu leluhur iblis tentang naga tanpa menahan diri. Dia juga memberitahu leluhur iblis mengapa naga mengejarnya. Karena leluhur iblis cepat atau lambat akan mengetahui hal ini. Waktu bagaikan pasir di antara jari-jari. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Di bawah pimpinan Huo Yi, kelompok Qin Fei Yang bertempur di Laut Tianluo selama tiga hari tiga malam. Darah yang terkumpul di dunia kura-kura hitam sudah cukup bagi Qin Fei Yang untuk mengaktifkan domain pembantaian dua kali. Pada pagi hari keempat, mereka mandi, berganti pakaian bersih, dan kembali ke tempat asal mereka. Benar. Saya ingat Anda mengatakan bahwa ada sesuatu yang disebut lingsi surgawi yang sangat membantu dalam memulihkan ingatan. Qin Fei Yang menatap leluhur iblis dan berkata, N. Leluhur iblis mengangguk. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat leluhur iblis dan bertanya, apakah itu benar-benar berguna? Saya tidak tahu. Saya mendengarnya dari orang lain. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah kamu menemukan lingsi surgawi? Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Tahun-tahun ini, saya memasuki lingsi surgawi beberapa kali, tetapi saya tidak menemukannya. Saya juga pergi ke pavilion harta karun untuk bertanya, tetapi mereka juga tidak menemukannya. Kata leluhur iblis. Itu sangat langka. Qin Fei Yang mengerutkan kening. N. Bahkan balai sumber daya gunung awan surgawi tidak memiliki lingsi surgawi. Saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah benda ini ada atau tidak. Leluhur iblis menghela nafas. Mata Qin Fei Yang berkedip. Jika benda ini benar-benar ada, saya harus mencarinya. Karena bukan hanya Lin Yi saja yang membutuhkannya, tetapi Fire Lotus juga membutuhkannya. Sekitar setengah jam berlalu, Qin Fei Yang melewati kastil kuno dan akhirnya meninggalkan Laut Tianluo. Di pantai, dia tidak menemukan orang yang mencurigakan. Sebenarnya, kamu tidak perlu segugup itu. Wanita itu sama sekali tidak tahu kemana kita pergi. Sekarang, mungkin dia sudah meninggalkan Dongling. Kata Huo Yi. Saya kira tidak demikian. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa kamu yakin? Huo Yi memandangnya dengan heran. Karena jika dia telah meninggalkan Dongling, Chou Tianwei dan Shen Kianshan seharusnya mengirimiku pesan. Kata Qin Fei Yang. Laut Tianluo tidak dapat mengirim pesan. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya. Tidak bisa mengirim pesan. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Karena Laut Tianluo sama dengan Laut Naga Langit, tentu saja ia tidak dapat mengirim pesan, juga tidak dapat membuka altar. Huo Yi bertanya, Apakah Anda ingin mengambil inisiatif mengirim pesan kepada Shen Kianshan dan Chou Tianwei? Qin Fei Yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa mengambil risiko. Lebih baik aman daripada menyesal. Huo Yi berkata, Jika Anda tidak mengirim pesan, apakah Anda akan menemukan Master Pavilion dari Pavilion Harta Karun secara langsung? Aku tidak bisa menemuinya secara langsung. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya merasa kemanapun saya pergi, tidak aman. Qin Fei Yang mengusap keningnya, merasa sedikit kesal. Kamu ditakuti oleh wanita itu. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang tidak menyangkalnya, dan berkata, Singkatnya, tidak ada kesalahan yang bisa dilakukan sekarang. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Setelah berbicara, Qin Fei Yang menunduk dan merenung. Huo Yi berpikir sejenak dan berkata, Mengapa kita tidak langsung kembali ke wilayah utara dan bertanya kepada Master Pavilion wilayah utara? Tidak pergi ke wilayah utara. Aku masih ingin menyingkirkan niat membunuh yang tersembunyi di tubuh utama Gunung Awan Surgawi. Kata Qin Fei Yang. Huo Yi tertegun dan berkata tanpa berkata apa-apa, bukankah kamu sedang mencari masalah? Pertama-tama, masalah-masalah ini disebabkan oleh saya. Jika kita tidak menyingkirkan niat membunuh ini, Gunung Awan Surgawi akan selalu berada di bawah pengawasan naga leluhur. Jika itu kamu, apakah kamu akan bersenang-senang? Selain itu, Shen Kianshan banyak membantu kita. Kita harus membantu Gunung Awan Surgawi menyingkirkan bencana ini. Kata Qin Fei Yang. Huo Yi tampak tak berdaya. Tidak ada jalan lain. Itulah karakternya. Selama orang lain memperlakukannya dengan baik, dia akan membalasnya 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Demikian pula. Jika seseorang ingin menyakitinya, dia akan membalasnya 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Leluhur iblis tersenyum. Sederhananya, itu disebut kesetiaan. Secara terus terang, itu disebut bodoh. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini bisa bertahan sampai sekarang. Huo Yi meremehkannya. Seperti kata pepatah, orang bodoh memiliki keberuntungan yang bodoh. Alasan mengapa Mutian Yang dan aku dikalahkan olehnya adalah karena ini. Leluhur Fian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Beritahu aku tentang itu. Huo Yi memandangnya dengan rasa ingin tahu. Secara umum, di mata orang biasa, bawahan adalah umpan meriam. Tidak masalah jika mereka mati. Tapi Qin Fei yang berbeda. Dia memperlakukan setiap bawahannya seperti keluarganya sendiri. Sekalipun dia memperoleh harta karun, dia lebih suka tidak memberikannya kepada bawahannya terlebih dahulu. Karena itu, setiap bawahannya tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan saat menghadapi kematian, mereka tidak akan mundur. Sampai sekarang, aku masih ingat saat dia melancarkan perang habis-habisan di Pulau Naga Iblis. Bawahannya, Tang Hai, Zhao Tai Lai, Chu Ili, Willow Tree, Blood Killine, Golden Leopard. Baik manusia maupun binatang, mereka semua mempertaruhkan nyawa demi dia. Ada juga setan dalam diri. Persahabatan antara dia dan Iblis Batin adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mereka bahkan rela mati demi satu sama lain. Alasan mengapa dia bisa sampai pada hari ini adalah karena orang-orang dan binatang buas ini yang diam-diam membantu dan mendukungnya di belakangnya. Momo-ngomong, aku tidak takut kau akan menertawakanku, tapi Blood Killine dulunya adalah bawahanku. Leluhur Vian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bawahanmu. Huo Yi kaget. Ya. Sebagai bawahanku, mereka memilih untuk tunduk pada Qin Fei Yang dan melakukan pertempuran berdarah untuknya. Anda harus bisa membayangkan betapa baik dia memperlakukan bawahannya. Kata leluhur Iblis. Huo Yi menatap leluhur Iblis dengan penuh simpati. Saat itulah. Mata Qin Fei Yang berbinar. Ia menatap Huo Yi dan tersenyum, aku teringat seseorang yang bisa membantu kita. Siapa? Huo Yi sedikit terkejut dan bertanya. Nona Tianxian. Kata Qin Fei Yang. 2307. Dia. Huo Yi sedikit tertegun dan bertanya, apakah kamu yakin dia bisa membantu kita? Apakah dia bisa atau tidak? Kita akan tahu begitu kita bertemu dengannya. Kalian tinggallah di istana. Huo Yi dan aku akan keluar. Qin Fei Yang memandang leluhur Iblis dan Molong. Keduanya mengangguk. Pikirkanlah bagaimana cara menenangkan Sang Saoyang. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya kepada leluhur Iblis dan meninggalkan istana bersama Huo Yi, menuruni punggung gunung. Mengaum. Di pegunungan di bawah. Dua binatang buas di tingkat dewa tertinggi melihat Qin Fei Yang dan Huo Yi dan segera memamerkan taring mereka dan bergegas keluar. Apakah kamu sedang mencari kematian? Huo Yi menunduk dan menatap. N. Mata kedua binatang itu tiba-tiba melebar. Bagaimana bisa keduanya? Kemudian, mereka lari dengan ekor di antara kedua kaki mereka tanpa menoleh ke belakang. Lihatlah dirimu, seberapa galaknya dirimu. Bahkan binatang buas pun takut padamu. Goda Qin Fei Yang. Aku. Tidak-tidak-tidak. Kaulah yang membuat mereka takut. Lihatlah makam timur sekarang, siapa yang tidak tahu namamu, Qin Fei Yang. Huo Yi menyeringai. Qin Fei Yang memutar matanya. Orang yang begitu flamboyan sebenarnya bisa saja rendah hati. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hal reputasi, Qin Fei Yang dan Huo Yi seharusnya setara di makam timur. Tetapi orang yang benar-benar ditakuti semua orang adalah Huo Yi. Adapun Qin Fei Yang. Bagaimanapun, dia hanyalah dewa kecil. Jika bukan karena Huo Yi, pengawal ini, tidak ada yang akan takut padanya. Di sini, Qin Fei Yang mengeluarkan dua pil bentuk ilusi dan melemparkan satu kepada Huo Yi. Huo Yi mengambil pil bentuk ilusi dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya, mengubah penampilannya menjadi seorang pria parubaya berambut hitam yang sangat biasa. Ada sedikit ejekan di mata Qin Fei Yang. Dia juga meminum pil bentuk ilusi dan berubah menjadi lelaki tua berambut putih. Berikutnya. Dia membuka altar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Keduanya menginjak altar satu demi satu. Momen berikutnya. Keduanya muncul di depan Menara Surga Abadi. Meskipun masih pagi, pelanggan di Menara Surga Abadi sudah banyak. Setelah memasuki Heaven Immortal Tower, jangan kirimkan suaramu. Qin Fei Yang berpikir. Aku tahu. Huo Yi mengangguk. Lagi pula, mereka tidak tahu di mana wanita itu berada saat ini, jadi mereka harus berhati-hati untuk berjaga-jaga. Seorang pelayan datang menyambut mereka. Ia menatap Qin Fei Yang dan tersenyum, silakan masuk. Huo Yi mengangguk dan berjalan menuju pintu. Bocah, apakah kau tidak tahu bagaimana cara membantu ayahmu? Tapi pada saat ini, suara serak dan marah terdengar. Hem. Huo Yi tercengang. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Apa yang kamu lihat? Tidak bisakah kamu melihat kalau aku bahkan tidak bisa berdiri dengan benar? Anak yang tidak berbakti. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Aduh. Huo Yi tercengang. Asisten toko di dekatnya melihat ke arah Huo Yi lalu berlari ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Orang tua, saya akan membantumu masuk. Terima kasih. Qin Fei Yang tertawa parau. Tidak apa-apa. Ada rintangan di depan, orang tua, berhati-hatilah. Asisten toko membantu Qin Fei Yang dan perlahan berjalan memasuki restoran sambil tersenyum sopan. Anak yang bijaksana. Jika anakku yang tidak berbakti itu setengah waras sepertimu, orang tua ini akan merasa puas. Qin Fei Yang berjalan dengan gemetar sambil menepuk lengan asisten toko. Mendengar ini, asisten toko melirik ke arah Huo Yi di belakangnya. Jejak rasa jijik muncul di matanya. Siapa yang telah aku provokasi? Huo Yi tiba-tiba merasa kesal. Dia sebenarnya berpura-pura menjadi ayahnya. Bagaimana dia bisa begitu berlebihan? Penjaga toko bertanya, Pak tua, apakah Anda ingin duduk di aula atau pergi ke kamar pribadi di lantai atas? Ruangan pribadi. Qin Fei Yang melihat ke atas. Matanya yang tua penuh dengan kerinduan. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Lupakan saja. Anakku yang tidak berbakti menganggap uang sebagai nyawanya. Jika aku bilang ingin pergi ke kamar pribadi di lantai atas, dia mungkin akan mengusirku. Tulang-tulangku yang tua tidak akan sanggup menahan siksaan seperti itu. Kita duduk saja di aula. Melihat Qin Fei Yang yang menyedihkan, asisten toko bahkan lebih muat dengan Huo Yi di belakangnya. Baik-baik saja maka. Asisten toko itu menganggup dan tersenyum. Dia membantu Qin Fei Yang dan berjalan ke meja di dekatnya. Ketika Qin Fei Yang duduk, dia melepaskannya. Huo Yi berdiri di samping, mengerutkan kening. Pak tua, kamu ingin makan apa? Asisten toko bertanya sambil tersenyum. Hanya beberapa hidangan dan sepoci anggur. Anggur ini pasti enak. Kata Qin Fei Yang. Orang tua, di usiamu, lebih baik tidak minum. Asisten toko itu dengan ramah mengingatkannya. Orang tua ini sudah begitu tua, bagaimana mungkin dia berani minum. Anggur ini untuknya. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan menunjuk Huo Yi. Asisten toko memandang Huo Yi dan kemudian ke Qin Fei Yang. Dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, dimengerti, mengerti. Saya akan segera menyiapkannya. Mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, asisten toko berbalik dan dengan dingin menatap Huo Yi, dari semua kebajikan, berbakti adalah yang paling penting. Lalu asisten toko itu berlari ke konter tanpa menoleh ke belakang. Sikap pemarahku ini. Huo Yi sangat marah. Dia duduk di hadapan Qin Fei Yang dan dengan marah berkata, Qin Fei Yang, apakah kamu sudah cukup bermain? Wajah Qin Fei Yang berubah dan langsung melotot ke arahnya. Bukankah dia bilang jangan mengirim pesan? Kenapa dia tidak ingat? Dia bahkan memanggil namanya. Huo Yi mengangkat alisnya dan berkata, Aku tidak tahan lagi. Kau sudah keterlaluan. Kamu tidak tahan lagi. Kamu terlalu berpikiran sempit. Beberapa hari yang lalu, ketika kamu berada di keluarga Sang, aku tidak marah. Qin Fei Yang juga melepaskannya. Bagaimanapun, dia sudah menyiapkan cukup darah. Bahkan jika wanita itu bersembunyi di Heaven Immortal Tower, dia hanya bisa bertarung. Jadi kamu membalas dendam padaku sekarang. Siapa yang berpikiran sempit? Huo Yi sangat marah. Ini disebut mata ganti mata. Omong-omong, akulah yang dirugikan sekarang. Kata Qin Fei Yang. Kaulah yang dirugikan. Bisakah kamu bersikap lebih tak tahu malu? Huo Yi tidak berdaya. Akulah yang dirugikan. Kamu berpura-pura menjadi kakekku, dan aku berpura-pura menjadi ayahmu. Ada perbedaan satu generasi. Kata Qin Fei Yang. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak bisa menang melawanmu. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Kata Huo Yi. Benar sekali, anak yang baik. Qin Fei Yang terkekeh, dan mengucapkan kata-kata, anak penurut, cukup lama. Huo Yi hampir mengamuk. Menderita. Tidak lama kemudian, asisten toko berlari membawa tiga piring, satu teko anggur, satu cangkir anggur, dan dua set peralatan makan. Penatua, silakan nikmati. Jika ada yang Anda butuhkan, hubungi saja saya. Setelah Huo Yi meletakkan piringnya, dia memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, terima kasih. Tidak apa-apa. Asisten toko tersenyum dan memandang Huo Yi dengan jijik sebelum berbalik untuk pergi. Saya melihat mata penjaga toko dan kemudian melihat senyum bangga di wajah Qin Fei Yang, dia memiliki keinginan untuk membalik meja. Anak baik, apakah kamu tidak suka minum? Cepat cicipi. Bagaimana anggur ini? Apakah sesuai dengan selera Anda? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Cukup secukupnya. Jangan berlebihan. Huo Yi memelototi Qin Fei Yang. Dia mengambil teko anggur dan menuangkan secangkir. Setelah mencicipinya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini jauh dari sebanding dengan anggur abadi. Terlalu menuntut. Qin Fei Yang memutar matanya. Mata Huo Yi menoleh dan menatap Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana kalau begini, ayo kita bertaruh. Taruhan apa? Qin Fei Yang tertegun dan menatapnya dengan curiga. Jika kamu memiliki cara untuk membuat menara abadi surga memberi kami sebotol anggur abadi secara gratis, aku akan memanggilmu ayah di depan semua orang. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus memanggilku kakek di depan semua orang. Kata Huo Yi. Dia benar-benar tidak bisa menerima kebencian ini. Oleh karena itu, dia memikirkan metode seperti itu untuk membalas dendam pada Qin Fei Yang. Dia awalnya mengira Qin Fei Yang akan menolak. Bagaimanapun, Heaven Immortal Tower tidak pernah menjual Immortal Wine. Namun, ketika suaranya memudar, Qin Fei Yang bahkan tidak mempertimbangkannya dan bertanya, benarkah? Kamu benar-benar berani bertaruh. Huo Yi tercengang. Dia menilai Qin Fei Yang. Bukankah dia terlalu percaya diri? Tetapi karena dia sudah mengatakannya, bagaimana dia bisa mengaku kalah? Benar-benar. Huo Yi mengangguk. Baiklah, tunggu saja. Lihat bagaimana aku akan memberimu sebotol anggur abadi. Kata Qin Fei Yang. Ingat, itu gratis. Kata Huo Yi. Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Matanya sedikit berkilat saat menata pelayan itu dan tersenyum. Adik kecil, mampirlah sebentar. Ketika pelayan mendengar ini, dia segera berlari ke sisi Qin Fei Yang dan bertanya sambil tersenyum, Senior, apa yang kamu butuhkan? Adik laki-laki, apakah menara surga abadimu memiliki anggur ilahi tiada taraf yang disebut anggur abadi? Qin Fei Yang bertanya. Itu benar. Pelayan itu mengangguk dan bertanya dengan curiga, ada apa? Qin Fei Yang berkata, bolehkah aku memohon adik kecil ini untuk memberiku sebuah panci? Ini. Pelayan berada dalam posisi yang sulit. Senior, kamu berlebihan. Anggur yang begitu enak, bagaimana mungkin orang lain memberikannya kepadamu tanpa alasan? Selain itu, anggur abadi ini mungkin tidak dapat membelinya meskipun Anda punya uang. Itu juga tidak mudah bagi pelayan. Jangan membuatnya sulit. Dia juga tidak bisa membuat keputusan ini. Para tamu di meja terdekat sudah lama memperhatikan Qin Fei Yang. Ketika mereka mendengar Qin Fei Yang membuat permintaan yang tidak masuk akal, mereka segera berdiri untuk membantu pelayan. Qin Fei Yang buru-buru meraih sandaran tangan kursi dan berdiri. Ia menata para tamu dan berkata, Maaf, maaf telah mengganggu suasana hati semua orang. Tidak apa-apa. Hanya saja permintaanmu terlalu sulit. Para tamu di meja lain melihat bahwa sikap Qin Fei yang tidak buruk, dan mereka memang sedikit menyedihkan. Oleh karena itu, mereka tidak banyak bicara. Orang tua ini tahu. Tetapi lelaki tua ini sungguh menginginkan sepanci anggur abadi. Aku tidak akan menyembunyikannya dari semua orang. Umur orang tua ini sudah berakhir. Ini mungkin makanan terakhirku. Uhuk-uhuk. Saat berbicara, Qin Fei Yang terus batuk. Senior, bicaralah pelan-pelan. Jangan gelisah. Pelayan dan tamu di meja lain segera berkumpul dan menatap Qin Fei Yang dengan khawatir. Sangat pandai berakting. Huo Yi duduk di hadapannya, tatapan matanya penuh penghinaan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Terima kasih semuanya. Masih banyak orang baik di dunia ini. Seseorang bertanya, Senior, mengapa Anda menginginkan anggur abadi? Mendesah. Aku tidak akan menyembunyikannya dari semua orang. Sebenarnya, ini untuk anakku yang tidak berbakti ini. Meskipun anak ini tidak berakal sehat, dia tetaplah anakku. Dia selalu bermimpi untuk meminum seteguk anggur abadi, jadi lelaki tua ini ingin memenuhi keinginannya sebelum dia meninggal. Tetapi lelaki tua ini tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, dan saya tidak punya banyak uang, jadi saya hanya bisa mempertebal kulit saya dan membuat permintaan yang tidak masuk akal. Adik, lelaki tua ini tahu bahwa ini akan menyulitkanmu. Tapi orang tua ini memohon padamu, tolonglah orang tua ini. Orang tua ini akan berlutut untukmu. Qin Fei Yang meraih tangan pelayan dan menangis. Setelah itu, dia benar-benar berlutut di tanah. Jangan, jangan, jangan. Pelayan dengan cepat menghentikan Qin Fei Yang. Pelayan, orang tua ini sungguh menyedihkan. Tolong bantu dia. Bagaimana kalau begini, kita akan mengumpulkan uang kita dan membelinya darimu. Para tamu di meja lain memandang ke pelayan dan berkata, mereka tidak tahan. Ini bukan masalah membantu atau tidak. Kalian semua adalah pelanggan tetap menara surga abadi milikku. Kalian harus tahu bahwa kami tidak menjual anggur abadi ini, kami hanya melelangnya. Pelayan itu menatap sekelompok orang dengan ekspresi sulit. 2308 Kami tahu aturan menara surga abadi Anda. Tetapi ada pepatah yang bagus. Aturan sudah mati, sementara manusia masih hidup. Tidak mudah bagi orang tua ini, mohon pengertiannya. Sekelompok orang membujuk. Ini. Pelayan itu ragu-ragu sejenak. Dia memandang semua orang dan berkata, bagaimana kalau begini, saya akan pergi dan bertanya kepada manajer. Oke. Semua orang mengangguk. Orang tua, silakan duduk dulu. Anda harus bertanya kepada manajer menara surga abadi kami terlebih dahulu. Pelayan itu memandang Kinfei Yang dan berkata, Terima kasih banyak, adik kecil. Kinfei Yang begitu bersyukur hingga ia menitikkan air mata. Jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Manajer mungkin tidak setuju. Tetapi saya akan memberitahu manajer tentang situasi Anda. Tunggu sebentar. Setelah pelayan itu selesai berbicara, dia berbalik dan berlari menuju aula belakang. Orang tua, jangan cemas. Semua orang masuk akal. Saya yakin manajer pasti akan memberikannya kepada Anda. Adapun putramu ini, dia benar-benar seperti yang kamu katakan, tidak berbakti. Sekelompok orang memandang Huo Yi dengan jijik. Apa yang salah dengan saya? Huo Yi mengerutkan kening. Apakah kamu masih bisa berpikir jernih? Lihatlah ayahmu. Demi memenuhi keinginanmu yang kecil itu, dia hampir berlutut. Tapi sebagai putranya, kamu sebenarnya tetap acuh-ta'acuh. Menurutku, itu tidak pantas bagi orang tua itu. Bagaimana dia bisa membesarkan anak yang tidak berperasaan seperti itu? Jika itu aku, aku pasti sudah lama mencekikmu sampai mati. Semuanya menatap Huo Yi dengan marah. Saat ini, Huo Yi hanya punya satu perasaan. Dia harus menderita dalam kesunyian, tidak mampu menyuarakan kepahitannya. Mengapa dia harus bertaruh dengan bajingan ini? Bukankah dia hanya mencari masalah? Tidak lama kemudian, diiringi suara langkah kaki, sang manajer berjalan keluar dari aula belakang. Pelayan mengikutinya dari belakang sambil membawa botol anggur di tangannya. Tidak mungkin, kan? Huo Yi menatap botol anggur di tangan pelayan, merasa sangat gugup. Tolong jangan biarkan itu menjadi anggur aba di surgawi. Jika tidak, dia akan benar-benar kehilangan muka. Manajer dan pelayan itu berjalan mendekat. Pelayan itu segera membawakan botol anggur itu kepada Kinfei Yang dan tersenyum. Orang tua, manajer kami mendengar tentang situasi Anda dan merasa bahwa itu tidak mudah bagi Anda. Oleh karena itu, ia dengan baik hati memberi Anda sebotol anggur surgawi abadi. Terima kasih, Pramugara. Kinfei Yang mengambil guci itu dengan penuh semangat. Air mata mengalir di wajahnya. Ini sudah berakhir. Huo Yi merosot di kursinya. Bajingan ini terlalu pandai berakting. Air mata mengalir di matanya. Sayang sekali jika dia tidak menjadi aktris. Saya baik-baik saja. Manajer itu tersenyum tipis dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Huo Yi dan berkata, Saudaraku, kamu tidak terlihat mudah lagi. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Seperti apa penampilanku? Huo Yi menatapnya dengan heran. Betapa keras kepala. Biar ku beritahu, karena ayahmu aku memberimu sepoci anggur abadi. Jika itu kamu, bahkan jika kamu memberiku artefak ilahi legendaris, aku bahkan tidak akan peduli. Karena orang sepertimu tidak layak. Ada yang salah. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki menara surga abadiku. Pramugara berkata dengan ekspresi dingin. Saya. Huo Yi merasa sangat bersalah. Qin Fei yang meletakkan Gucci di atas meja dan mendorongnya ke depan Huo Yi. Dia tersenyum dan berkata, Nak, ini adalah anggur abadi yang selalu ingin kamu minum. Cepat cobalah. Huo Yi memandang Qin Fei yang dengan kesal. Ada apa dengan tatapan matamu? Kamu sebenarnya memelototi ayahmu. Astaga, aku belum pernah melihat bajingan sepertimu sebelumnya. Tidak, tidak, tidak. Kau sama sekali bukan manusia. Kau binatang buas. Bahkan binatang buas pun punya hati nurani lebih darimu. Semua orang mengamuk. Huo Yi melihat ekspresi marah semua orang dan tahu bahwa kali ini, keadaan sudah di luar kendali. Jika ini terus berlanjut, orang-orang ini kemungkinan besar akan mengeroyoknya. Uhuk, uhuk. Huo Yi terbatuk-batuk. Dia berdiri dan menatap Qin Fei yang itu, ayah, terima kasih. Anak baik. Qin Fei yang terkeke, wajahnya dipenuhi rasa puas. Itu lebih seperti itu. Bahkan seekor anjing pun tahu bagaimana melindungi tuannya, apalagi manusia. Jika manusia tidak berbakti, mereka lebih buruk dari anjing dan babi. Berhati-hatilah. Tidak mudah bagi ayahmu untuk membesarkanmu. Semua orang dengan dingin mendengus. Ya, ya, ya. Huo Yi menganggup dan membungkuk. Saya akan berbakti padanya di masa depan. Itu tidak ada harapan. Pramugara melirik ke arah Huo Yi dan melihat ke kerumunan. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, semuanya bisa bubar. Terima kasih, kalian semua orang baik. Qin Fei yang juga melihat orang-orang itu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Semua orang tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka kembali ke tempat masing-masing. Pramugara memandang Qin Fei yang dan berkata, Kalau begitu, Pak Tua, kami tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih. Qin Fei yang berkata lagi dengan rasa terima kasih. Tidak apa-apa. Pramugara melambaikan tangannya dan menoleh untuk melihat pelayan di sampingnya. Dia memerintahkan, Jangan minta bayaran untuk makanan ini. Ya, pelayan itu mengangguk. Lalu pelayan dan pramu saji itu pergi. Bagaimana itu? Qin Fei yang kembali ke tempat duduknya dan menatap Huo Yi dengan mengejek. Saya yakin. Saya sepenuhnya yakin. Kau adalah ayahku. Huo Yi berkata tanpa daya. Kalau dipikir-pikir, dia sudah bertemu banyak orang, tetapi baru kali ini dia melihat orang yang begitu pandai berakting. Qin Fei yang berkata, Jika kamu benar-benar ingin mengakuiku sebagai ayahmu, aku tidak keberatan. Enyahlah. Huo Yi menatapnya tajam. Dia mengambil anggur abadi dan meminumnya. Qin Fei yang tersenyum dan berbalik menatap pelayan itu. Pelayan itu berdiri sendirian di depan meja kasir dan tampak sedang memeriksa buku rekening. Pelayan itu pun mulai menyebukkan diri. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia mentransmisikan suaranya, sudah lama sekali, tapi wanita itu masih belum muncul. Apakah itu berarti dia tidak berada di menara surga abadi sekarang? Belum tentu. Kata Huo Yi. Belum tentu. Qin Fei yang tercengang. Wanita itu sangat pintar. Bagaimana jika dia bersembunyi dan ingin mengetahui rencana kita selanjutnya? Kata Huo Yi. Itu masuk akal. Qin Fei yang mengangguk. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh melibatkan orang lain. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Huo Yi, wanita itu bersembunyi dalam kegelapan dan ingin mengetahui rencana mereka selanjutnya. Lalu sekarang, jika dia mengirimkan suaranya ke pramugara, dia pasti akan melibatkan nona abadi. Jadi, dia harus memikirkan cara untuk melakukannya secara diam-diam. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang menyembunyikan tangannya di bawah meja dan mengeluarkan pena serta kertas. Ia menulis sebaris kata di kertas itu, lalu menatap pelayan itu dan berkata dengan senyum serak, Pelayan. Pelayan itu sedikit terkejut. Dia menoleh ke arah Qin Fei yang dan berkata, Orang tua, apakah ada hal lain? Qin Fei yang berkata, Bisakah Anda membantu saya mengambilkan cangkir anggur? Orang tua ini juga ingin mencoba anggur ilahi yang tiada taranya seperti anggur abadi. Tentu. Pelayan itu mengangguk. Dia berbalik dan mengambil cangkir anggur dari lemari anggur dan menyerahkannya kepada Qin Fei yang. Kamu benar-benar orang baik. Qin Fei yang meraih tangan pramugara dan tersenyum. Pupil mata pelayan itu langsung mengecil. Orang tua, jangan berkata begitu. Semua yang datang adalah tamu. Bagus-bagus-bagus. Qin Fei yang mengangguk. Pelayan itu berkata, Baiklah. Saya akan kembali bekerja dulu. Maaf merepotkanmu. Kata Qin Fei yang. Tidak. Pramugara menggelengkan kepalanya, setengah mengepalkan tangannya, kembali ke konter dan terus melihat buku rekening. Setelah mencari beberapa saat, dia meletakkan buku rekening dan memasuki aula belakang. Dia segera membuka tangannya yang setengah terkepal. Di tangannya ada selembar kertas. Pramugara membuka catatan itu. Ada sederet kata yang tertulis di sana. Nona imortal, sampai jumpa di gerbang kota selatan malam ini. Kamu ingin melihat opnya? Langsung. Sang pengurus mengerutkan kening. Siapakah orang tua ini? Dia licik. Apakah ini akan merugikan Ope? Tapi kalau dipikir-pikir, itu tidak mungkin. Siapa didongling yang tidak mengetahui latar belakang keluarga Ope? Tak seorang pun punya nyali. Mungkin itu sesuatu yang penting. Memikirkan hal ini, Pramugara menghancurkan catatan itu dan mengeluarkan kristal gambar. Titik. Di luar. Kinfei yang menatap Huo Yi dan berkata sambil tersenyum, anak baik, minumlah pelan-pelan, minumlah pelan-pelan. Ini semua milikmu. Tidak seorang pun akan merebutnya darimu. Huo Yi mengertakkan gigi dan meminum satu cangkir demi satu cangkir. Kamu masih terlalu muda untuk bertarung denganku. Kinfei yang diam-diam tersenyum bangga. Sekitar beberapa saat kemudian, pelayan itu akhirnya keluar dari aula belakang dan berdiri di depan konter, sibuk. Kinfei yang melirik Pramugara dari sudut matanya dan terus menatap Huo Yi dengan senyuman di wajahnya. Tatapan itu sungguh bagaikan tatapan seorang ayah yang baik hati kepada putra kesayangannya. Huo Yi tidak menyadarinya pada awalnya. Namun secara bertahap. Mengapa dia merasa sedikit tidak nyaman? Ketika dia mendongak dan melihat ekspresi Kinfei yang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan meja dengan marah dan berkata, saya kehilangan nafsu makan. Lalu dia tiba-tiba bangkit dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Nak, apa yang kamu lakukan? Anggurnya belum habis. Kinfei yang tertegun, dia buru-buru mengambilkan di anggur dan mengejarnya. Melihat ini, pelayan itu bergegas keluar dan membantu Kinfei yang, sambil berkata, orang tua, berjalanlah pelan-pelan. Jika kamu jatuh, menara surgawi abadi milikku tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Pada saat yang sama, dia cepat-cepat memasukkan catatan ke Kinfei yang. Kinfei yang berkata dengan nada meminta maaf, saya benar-benar minta maaf karena telah menimbulkan masalah pada menara surga abadi Anda. Pramugara tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, datanglah lagi ketika Anda punya waktu luang di masa depan. Kalau begitu, anggur ini. Kinfei yang melihat pot anggur di tangannya. Pramugara berkata, karena ini untukmu, tentu saja kamu dapat mengambilnya. Terima kasih. Kinfei yang mengucapkan terima kasih berulang kali. Tidak apa. Pelayan itu tersenyum dan melambaikan tangan kepada pelayan di pintu sambil berkata, suruh orang tua itu keluar. Pelayan segera berlari dan mendukung Kinfei yang saat mereka berjalan keluar. Orang tua yang menyedihkan. Sang pengurus menggelengkan kepala dan mendesah. Bukankah begitu? Memiliki anak laki-laki seperti itu sungguh sebuah penderitaan. Para tamu di aula mulai berdiskusi lagi. Di luar, di jalan. Ada aliran orang dan kereta yang tak ada habisnya. Wajah Huo Yi dipenuhi kemarahan. Kinfei yang tampak mengejek dan berkata, apakah kamu akan mengambil keuntungan dariku di masa depan? Jangan sombong, masih banyak waktu di masa depan. Huo Yi mendengus dingin. Tentu saja, aku siap menerima kepindahanmu kapan saja. Kinfei yang terkekeh, meraih Huo Yi, dan memasuki kastil kuno. Huo Yi segera melihat ke arah iblis leluhur, teratai api, dan yang lainnya, lalu berkata, Kalian yang menilaiku, apakah dia berlebihan? Melihat Huo Yi yang bingung dan jengkel, semua orang tidak bisa menahan tawa. Kinfei yang memperlihatkan catatan di tangannya, memandang Huo Yi, dan berkata sambil tersenyum, Lihat, apa ini? Hem. Huo Yi tercengang. Leluhur iblis dan yang lainnya juga melihat catatan itu dengan curiga. Kinfei yang berkata, Pelayan memberikan ini kepada aku. Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Huo Yi terkejut. Awalnya aku khawatir aku akan ketahuan, tapi sekarang, bahkan kau tidak menyadarinya. Ini berarti aku dan pengurus telah memberikan pertunjukan yang sempurna. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Huo Yi mengangkat jari tengahnya dan berkata, Lihat, apa yang tertulis di sana. 2309. Kinfei yang membuka catatan itu, dan tiga kata segera terlihat. Sampai jumpa di tengah malam. Begitu mudahnya. Apakah dia tidak takut kalau kita adalah orang jahat? Huo Yi terkejut. Dia memiliki latar belakang keluarga yang kuat, mengapa dia takut pada orang jahat? Apakah kamu masih menginginkan Celestial Immortal Intoxication yang belum selesai? Jangan membuangnya. Kinfei yang menggoyangkan kendi anggur di tangannya. Omong kosong. Tentu saja. Huo Yi merampas kendi anggur dari tangan Kinfei yang. Setelah menderita keluhan sebesar itu, bukankah rugi kalau tidak mengambilnya? Dasar pemabuk. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Waktu berlalu dengan cepat. Di tengah malam, Kinfei yang mengemudikan kastil dan muncul di luar gerbang selatan kota. Di depan gerbang kota. Kecuali empat penjaga, tidak ada bayangan sama sekali. Suasananya sangat sunyi. Kinfei yang tidak keluar dan menunggu dengan tenang. Sekitar seratus napas berlalu. Tiba-tiba, tiga wanita berusia dua puluhan, mengenakan seragam murid Heavenly Cloud Mountain, berjalan keluar dari gerbang kota. Sambil melihat sekeliling, mereka bertiga naik ke udara dan terbang menuju pegunungan di luar kota. Apakah itu mereka? Di dalam kastil. Huo Yi bertanya. Mata Kinfei yang berbinar, dan berkata, tiga wanita, tidak lebih satu, tidak kurang satu. Tidak mungkin ini hanya kebetulan, ayo kita pergi dan melihatnya. Kinfei yang mengendarai kastil kuno dan mengikuti ketiga wanita itu ke kedalaman gunung. Sekitar beberapa saat kemudian, ketiga wanita itu berhenti di puncak gunung dan berdiri dengan tenang. Kinfei yang mengamati sejenak, lalu menatap Huo Yi dan berkata, aku akan keluar dan melihat-lihat. Kalian tunggu aku di sini. Hati-hati. Huo Yi memperingatkan. Kinfei yang menganggup dan segera muncul di puncak gunung dalam sekejap. Ketiga wanita itu memandang Kinfei yang. Wanita yang memimpin itu mengerutkan kening dan berkata, itu benar-benar kamu. Karena Kinfei yang tidak mengubah penampilannya sekarang. Kinfei yang mendengar ini, memandang ketiga wanita itu, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu sepertinya aku tidak salah menebak, itu kalian. Ketiga wanita itu saling memandang dan mengeluarkan pil pemulihan wajah. Tak lama kemudian, penampilan aslinya terungkap. Bukankah itu Nona Peri dan kedua pembantunya? Kinfei yang bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu itu aku? Nona Peri berkata dengan acuh tak acuh, selain kamu, siapa lagi yang akan diam-diam memberikan catatan kepada pelayan? Kau bahkan memintaku untuk bertemu denganmu saat ini. Miss Celestial memang cerdas. Kinfei yang tersenyum. Berhentilah menyanjungku. Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakanlah. Lil, Merah dan Lil, Hijau berkata dengan dingin seolah-olah mereka memiliki prasangka buruk terhadap Kinfei yang. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku menyinggungmu? Kinfei yang curiga. Si kecil Merah berkata dengan tidak senang, jika bukan karena kamu, mengapa Nenek Nona diawasi oleh para naga setiap hari? Apa? Apakah Penatua Pang masih diawasi? Kinfei yang bingung. Nona Peri menghela nafas, si Merah kecil, kamu tidak bisa menyalahkannya. Siapa lagi yang bisa aku salahkan selain dia? Bukankah sudah cukup bagimu untuk membawa bencana ke wilayah utara? Kau bahkan datang ke makam timur kami. Si Merah kecil mendengus dingin. Dia hanyalah bintang jahat. Lil, Green menambahkan. Cukup. Nona Peri memelototi mereka berdua. Dia memandang Kinfei yang dan tersenyum, jangan pedulikan mereka. Mereka adalah orang-orang yang cukup baik, hanya sedikit terus terang. Kinfei yang melambaikan tangannya dan bertanya, apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Banyak hal telah terjadi. Pertama, Klan Zhang dimusnahkan oleh Klan Yun. Selanjutnya, kamu menggunakan identitas Pilupi untuk memeras 150 miliar batu jiwa dari Klan Zhang dan Klan Yun. Dan kemudian, itu wanita itu. Nona Peri menghela nafas. Kinfei yang berkata, aku baru saja akan bertanya kepadamu. Kapan wanita itu memasuki Menara Surgawi Abadimu untuk menemanimu? Saya sudah menyelidikinya. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Kata Nona Peri. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Kinfei yang tercengang. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia belum memasuki dunia kuno. Mungkinkah para naga bisa meramalkan masa depan dan telah menanam mata-mata di Menara Abadi Surga lebih dari 10 tahun yang lalu. Namun ini jelas mustahil. Karena, jika para naga benar-benar memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan, mereka tidak akan membiarkannya berkeliaran di wilayah utara begitu lama. Nona Peri berkata, apakah kau bertanya-tanya mengapa seseorang dari 10 tahun yang lalu bisa menjadi bagian dari kaum naga? Dalam. Kinfei yang mengangguk. Nona Peri berkata, dia bukan lagi dia. Apa maksudmu? Kinfei yang mengerutkan kening. Little Red berkata, Nona, maksudku wanita itu sudah terbunuh. Itu adalah salah satu dari para naga yang berpura-pura menjadi dia dan bersembunyi di Menara Surga Abadi. Jadi begitu. Kinfei yang tercerahkan dan bertanya, lalu di mana dia sekarang? Tahukah Anda identitas aslinya? Selama beberapa hari terakhir, dia tinggal di tempat nenekku. Mengenai identitas aslinya, aku sudah bertanya pada nenek, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi aku tahu dia memiliki dua kemampuan yang menakutkan. Kata Nona Peri. Kemampuan apa? Kinfei yang curiga. Dia bisa mendengar transmisi suara orang lain dan melihat benda suci spasial yang tersembunyi di kehampaan dengan mata telanjangnya. Kata Nona Peri. Tidak mungkin. Kinfei yang terkejut. Mampu mendengar transmisi suara saja sudah sangat mengejutkan. Dia tidak menyangka dia bisa melihat objek dewa spasial dengan mata telanjang. Nona Peri berkata dengan sedih, saya sangat berharap dia bisa meninggalkan Dongling secepat mungkin. Nona, bukankah semudah itu? Selama iblis ini meninggalkan Dongling, dia secara alami akan pergi. Kata Merah Kecil dan Merah Kecil. Kinfei yang tersenyum pahit dan menatap kedua gadis itu. Jangan khawatir, aku akan segera meninggalkan Dongling. Saya tidak bisa meminta lebih. Si Merah Kecil mendengus. Kinfei yang berkata tanpa daya, lalu kapan dia membunuh wanita itu dan menyelinap ke menara surga abadi. Nona Peri berkata, saya mendengar darinya bahwa setelah naga leluhur kembali ke Tanah Suci, dia mengaktifkan artefak suci teleportasi ruang waktu dan datang ke Dongling. Dia memberitahumu hal itu secara pribadi. Kinfei yang terkejut. Dalam. Kemarin lusa di rumah nenek, aku mengobrol sebentar dengannya. Sebenarnya, selain identitasnya sebagai naga, dia orang yang cukup baik. Kata Nona Peri. Bagus. Saya benar-benar tidak menyadarinya. Saya hanya merasa dia sangat menakutkan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak hanya dapat melihat objek dewa spasial yang tersembunyi di dalam kehampaan, tetapi dia juga dapat mendengar transmisi suara lainnya. Itu setara dengan mengatakan bahwa tidak ada rahasia di depannya. Dia memang menakutkan. Nona Peri menganggup dan bertanya, kau susah payah mengajakku keluar hanya untuk menanyakan hal ini. Awalnya aku ingin menemui nenekmu dan mencari tahu tentang identitas wanita ini. Bagaimanapun juga, nenekmu pernah ke Tanah Suci dan mengetahui situasi para naga lebih baik dari kita. Tapi sekarang sepertinya aku tidak bisa pergi. Kata Kinfei yang, saya jelas tidak bisa pergi. Jika kamu menemui nenek, itu sama saja dengan memberi tahu wanita itu bahwa nenek ada hubungan keluarga denganmu. Kata Nona Peri. Baik-baik saja maka, kita akan bertemu lagi. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Little Green buru-buru berkata, kau pergi begitu saja. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Kinfei yang menatapnya dengan curiga. Little Green berkata, kau telah menghancurkan menara surga abadi kami dan bahkan menumpang di menara surga abadi kami dua kali. Bukankah seharusnya kau melakukan sesuatu? Hancurkan menara surga abadimu. Kinfei yang tertegun dan buru-buru berkata, tunggu, jangan salah orang. Orang yang menghancurkan menara surgawi abadimu adalah Huo Yi, bukan aku. Kamu tidak bersekongkol dengannya. Kata Little Green dengan marah. Siapa yang bilang aku bersekongkol dengan dia? Aku adalah aku, dia adalah aku. Itu tidak ada hubungannya. Untuk yang menumpang, kalian harus mencari Huo Yi. Karena dia meminum anggur abadi surgawi dua kali sendirian. Itu tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Selamat tinggal. Kinfei yang tertawa dan langsung memasuki kastil kuno. Nona, lihat dia. Si kecil merah dan si kecil hijau menjadi marah. Nona peri tersenyum. Itu urusannya kalau dia tidak tahu malu. Tapi kita tidak boleh bersikap tidak masuk akal. Cepat kembali, jangan sampai ada yang melihat kita. Sambil berbicara, dia meminum pil bentuk ilusi. Benar-benar tak tahu malu. Kedua gadis itu menatap ke langit dan mendengus dingin. Mereka juga mengeluarkan pil bentuk ilusi dan mengubah penampilan mereka sebelumnya sebelum segera pergi bersama Nona peri. Di kastil kuno, Huo Yi menatap Kinfei yang dan terkekeh. Kau dengar itu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Enyahlah. Kinfei yang memelototinya. Siapa yang tidak tahu malu di sini? Apakah dia tidak tahu? Leluhur iblis mengalihkan pandangannya dan tersenyum. Sepertinya pilihan kita benar. Kita tidak langsung mencari penguasa pavilion harta karun. Kinfei yang menganggup. Untungnya, mereka tidak pergi. Kalau tidak, penguasa pavilion harta karun pasti akan terseret oleh mereka. Fire Lotus bertanya, kalau begitu, apakah kita akan langsung menuju gunung Heaven Cloud sekarang? Mehaem. Kinfei yang menganggup dan berbalik menatap Huo Yi. Jangan lihat aku. Sekarang, bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan meminum pil surgawi debu lagi. Huo Yi menatapnya dengan waspada. Kinfei yang berkata, sepuluh kendi anggur abadi surgawi. Huo Yi mencibir, hanya sepuluh kendi anggur surgawi abadi dan kau ingin aku menjual hidupku padamu. Dua puluh. Kinfei yang berkata lagi. Huo Yi berkata, saya punya prinsip. Tiga puluh kendi. Jangan khawatir, saya pasti bisa mendapatkan tiga puluh kendi anggur surgawi abadi. Kata Kinfei yang. Huo Yi berkata, saya tidak peduli apakah Anda bisa mendapatkannya atau tidak. Bagaimanapun, saya tidak akan melakukannya. Empat puluh. Kinfei yang tertawa. Huo Yi berkata dengan tidak sabar, jangan mengomel lagi. Aku sudah memutuskan untuk berhenti minum. Aku tidak akan melakukannya. Teratai api melangkah maju dan mencengkeram wajah Huo Yi. Dia berteriak, apakah kamu mencoba memanfaatkanku? Jangan, jangan, jangan. Aduh, aduh, aduh. Huo Yi tiba-tiba meratap. Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Teriak api lotus. Ya, aku harus melakukannya. Saya tidak akan berhenti sampai saya menyingkirkan mereka. Huo Yi segera berteriak. Bagaimana dengan anggur abadi surgawi? Teratai api bertanya lagi. Huo Yi berkata sambil tersenyum tersanjung, niat baik saudara Kin, bagaimana saya bisa menolak. N. Teratai api langsung mengerutkan kening. Tidak, tidak, tidak. Tidak perlu, satu kendi pun tidak. Kita semua bersaudara, sudah sepantasnya kita saling membantu. Huo Yi berkata lagi dan lagi. Kecepatan dia mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Itu lebih seperti itu. Teratai api tersenyum dan kembali ke sisi Kinfei yang. Mengapa aku begitu tidak beruntung? Huo Yi menghela nafas. Jika dia tahu lebih awal, dia pasti setuju. Dia bisa mendapatkan puluhan kendi anggur surgawi abadi. Sekarang, dia tidak mendapatkan apapun. Malam itu segelap tinta. Gunung awan surgawi yang besar itu seperti binatang buas yang tergeletak di tanah. Pada tengah malam, para murid gunung awan surgawi pada dasarnya sedang berkultivasi. Seluruh gunung menjadi sunyi. Bahkan auman binatang pun sulit didengar. Ledakan. Tapi tiba-tiba, di langit di atas dataran di luar pintu masuk gunung awan surgawi. Cahaya pedang yang mengerikan muncul. Panjangnya ribuan kaki, merobek langit malam dan menghancurkan bumi saat menebas ke arah gunung awan surgawi. N. Shen Kianshan duduk bersila di depan pintu masuk seperti biasa. Saat cahaya pedang muncul, dia tiba-tiba membuka matanya. Dua cahaya dingin yang mengejutkan muncul dari matanya. 2.310 Siapa ini? Shen Kianshan meraung dan segera berdiri. Dia melangkah di atas pintu masuk, dan kekuatan ilahi yang bergulung-gulung berubah menjadi gelombang kemarahan yang melonjak menuju cahaya pedang. Ledakan. Disertai gemuruh yang menggetarkan bumi, kekuatan suci itu hancur berantakan dan lenyap. Artefak ilahi yang legendaris. Murid Shen Kianshan menyusut. Dan aura yang dipancarkan oleh cahaya pedang ini. Dalam pikirannya, bayangan pedang pertempuran muncul tanpa sadar. Pedang Phoenix biru. Mungkinkah itu dia? Shen Kianshan bergumam, dan cahaya dingin yang kuat tiba-tiba muncul di matanya. Dia berteriak, Kamu berani menimbulkan masalah di gunung awan surgawi, tidak peduli siapa kamu, kamu akan mati. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah pedang lebar muncul. Pedang itu selebar telapak tangan orang dewasa, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Bilahnya dipenuhi cahaya dingin. Pedang pembantai iblis, bangunlah. Mengikuti teriakan rendah Shen Kianshan, bila pedang itu tiba-tiba memancarkan cahaya dewa hitam. Ketajaman yang menghancurkan dunia muncul dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Segera setelah, dia menebas, dan cahaya pedang menghancurkan langit dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Keduanya langsung roboh di kehampaan, melahirkan gelombang udara yang menakutkan. Ledakan. Dalam sekejap, gunung-gunung di sini runtuh dan bumi tenggelam. Sebuah penghalang besar tiba-tiba muncul di belakang Shen Kianshan. Penghalang itu menyelimuti seluruh gunung awan surgawi, dan cahayanya menyilaukan. Penghalang itu masih menutupi separuh langit. Inilah penghalang yang melindungi gunung awan surgawi. Di bawah pengaruh fluktuasi yang kuat, secara otomatis muncul dan melindungi gunung awan surgawi. Apa yang sedang terjadi? Suara pertempuran itu juga membuat semua orang di gunung awan surgawi khawatir. Terlepas dari apakah itu para murid atau petinggi, mereka semua bergegas keluar dari gua mereka dan melihat ke arah pintu masuk dengan heran. Tepat saat cahaya pedang menghilang, di langit di atas pegunungan di luar dataran, seorang pemuda mengenakan jubah merah menyala dan rambut merah menyala panjang berjalan selangkah demi selangkah. Itu benar-benar dia. Shen Kianshan bergumam. Itu benar. Pemuda berjubah berapi api itu adalah Huo Yi. Tetapi saat ini, dia belum meminum pil surgawi debu ilahi. Kultifasinya masih pada setengah langkah tidak bisa dihancurkan. Kita bertemu lagi, kita sungguh ditakdirkan. Huo Yi memegang pedang Azure Phoenix dan berhenti di kehampaan di seberang Shen Kianshan. Shen Kianshan memutar matanya dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu bisa mengirimkan suaramu. Huo Yi bertanya. Ya, wanita itu telah bersama dengan ketua Sekte Sekolah Harta Karun selama beberapa hari terakhir. Tidak perlu takut. Shen Kianshan mengirimkan suaranya. Huo Yi menganggup dan bertanya melalui transmisi suara, di mana guru puncakmu. Shen Kianshan tertegun. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu datang untuk master puncak. Bukan aku, melainkan Qin Fei Yang. Dia mengatakan bahwa sebelum kita pergi, kita harus menyingkirkan niat membunuh yang tersembunyi di tubuh guru puncakmu. Huo Yi berkata tanpa daya. Itu hal yang bagus. Shen Kianshan sangat gembira. Ia berpikir, bagaimana aku bisa bekerja sama denganmu. Sederhana. Tidak apa-apa asal kamu terjatuh. Huo Yi mengirimkan suaranya. Tidak semudah itu. Bahkan jika aku terjatuh dan membiarkanmu memasuki gunung Heaven's Cloud, wakil pemimpin puncak akan menghidupkan kembali pedang penghukum surga dan menghentikanmu. Kata Shen Kianshan. Saya baik-baik saja. Katakan saja padaku, di mana guru puncakmu sekarang? Huo Yi berpikir, kamu tidak perlu mencari master puncak. Itu karena niat membunuh tidak ada di dalam tubuh pemimpin puncak. Shen Kianshan berpikir sendiri. Huo Yi tertegun dan bertanya dengan curiga, lalu di mana? Guru puncak tidak pernah peduli tentang apapun. Tidak ada gunanya menyembunyikannya di dalam tubuhnya. Jadi ketika kami kembali dari Laut Tian Luo, niat membunuh itu tersembunyi di dalam diri wakil guru puncak. Sedangkan wakil pemimpin puncak, dia mungkin sedang bergegas ke sini sekarang, jadi kamu tidak perlu memasuki gunung Heaven's Cloud. Tetaplah di sini dan tunggu. Kata Shen Kianshan. Jadi begitu. Huo Yi tiba-tiba mengerti dan tertawa diam-diam. Kalau begitu mari kita bertanding. Tentu. Saya ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Namun, jangan bertengkar di sini, agar tidak melukai orang yang tidak bersalah. Mata Shen Kianshan berbinar. Dia memegang pedang pembantaian iblis dan bergegas ke langit. Huo Yi terkekeh dan mengejarnya dengan pedang Azure Phoenix. Di atas langit ke-9, terdapat galaksi yang luas dan tak terbatas. Di galaksi ini, bahkan ahli alam kematian setengah langkah pun bisa bertarung tanpa rasa khawatir. Aku sudah bertarung denganmu dua kali, tapi aku belum pernah melihatmu menggunakan seni ilahi. Hari ini, biarkan aku melihatnya. Shen Kianshan terkekeh. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Kata Huo Yi. Keduanya berdiri di bima sakti, dipisahkan oleh ruang. Pedang pembantaian iblis dan pedang Phoenix biru di tangan mereka pulih dengan cepat. Dentang. Tiba-tiba. Keduanya melangkah maju pada saat bersamaan dan saling menyerang. Dentang. Langsung. Galaksi ini tenggelam oleh cahaya pedang dan bayangan pedang. Ketajaman yang mengerikan menyapu ke segala arah. Kekuatan keduanya hampir sama. Luka muncul di tubuh mereka satu demi satu, dan darah mengalir di galaksi. Meskipun itu adalah pertarungan, keduanya tidak menunjukkan belas kasihan. Akan tetapi, Huo Yi tidak pernah mengaktifkan seni ilahinya. Karena Huo Yi tidak mengaktifkannya, Shen Kianshan secara alami juga tidak mengaktifkannya. Ini adalah benturan antara budidaya dan artefak ilahi. Sekitar sepuluh napas berlalu. Ledakan. Dua aura menakutkan lainnya melesat ke langit. Itu adalah niat membunuh dari wakil pemimpin puncak dan naga leluhur. Shen Kianshan berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Cahaya dingin melintas di mata Huo Yi, dan pedang memasuki perut bagian bawah Shen Kianshan. Darah segar segera muncrat. Kemudian, Huo Yi pet menamparkan dada Shen Kianshan lagi. Engah. Shen Kianshan segera terbang, wajahnya pucat. Shen tua. Hampir pada waktu yang bersamaan. Diiringi teriakan kaget, seorang wanita dengan pakaian warna-warni bergegas ke galaksi dan memeluk Shen Kianshan dari belakang. Dia adalah wakil guru puncak gunung awan surgawi. Niat membunuh pun menjelma menjadi wujud manusia dan berdiri di samping wanita berpakaian warna-warni. Sial, mengapa masih ada niat membunuh? Huo Yi melihat niat membunuh leluhur Gregen dan berpura-pura terkejut. Huff. Niat membunuh menyeringai. Wanita berpakaian warna-warni bertanya dengan prihatin, Shen tua, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Tapi kamu harus hati-hati, kekuatan orang ini tidak bisa dianggap remeh. Shen Kianshan memperingatkan. En. Wanita berpakaian warna-warni itu menganggup dan menurunkan Shen Kianshan. Dia menatap Huo Yi, tatapannya sangat dingin. Pertama-tama sumo dan saudara perempuannya, dan sekarang Shen tua. Apakah menurutmu gunung awan surgawiku mudah diganggu? Suaranya jatuh. Sinar cahaya pedang muncul. Dengan suara keras, pedang penghukum surga muncul. Kekuatan ilahi yang mengerikan itu seperti banjir binatang buas, bergulung-gulung. Bima sakti mulai bergetar. Berengsek. Kamu mulai menggunakan artefak dewa yang menantang surga. Ekspresi Huo Yi berubah. Tanpa ragu, dia mengeluarkan pil dari tangannya dan melemparkannya ke mulutnya. Itu adalah pil ilahi debu surgawi. Ledakan. Pada saat itu, auranya membumbung tinggi. Dalam sekejap mata, budidayanya naik ke alam kematian awal. Ini. Petik 2. Wanita berpakaian warna-warni itu menatap Huo Yi dengan heran. Niat membunuh leluhur Gregen juga terlihat tidak percaya. Perubahan kultivasi orang ini sebenarnya karena pilnya. Pil macam apa ini? Ia sebenarnya memiliki kemampuan yang menakutkan. Kesempatan bagus. Huo Yi diam-diam mencibir dan meluncurkan teleportasi. Kultivasinya naik ke alam kematian awal, dan kecepatannya secara alami melonjak pesat. Tanpa menunggu wanita dengan pakaian warna-warni kembali sadar, dia tertinggal di belakang niat membunuh dan mencibir. Pertama-tama singkirkan kamu, lalu tangani gunung awan surgawi. Hah! Niat membunuh tiba-tiba bergetar dan buru-buru meneriaki wanita berpakaian warna-warni itu, cepat. Wanita berpakaian warna-warni itu kembali sadar, meraih pedang dewa penghukum surga, dan berbalik untuk menebas Huo Yi. Tapi Huo Yi selangkah lebih cepat. Kekuatan ilahi melonjak, menghancurkan niat membunuh Ancestral Gregen. Kemudian, dengan sekejap, dia mundur. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Wanita berpakaian warna-warni itu mengejarnya, matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Tapi saat ini, Sen Kianshan tiba-tiba berdiri di depan Huo Yi. Wanita dengan pakaian warna-warni buru-buru mengerem dan berkata dengan terkejut, Sen Tua, kamu. Sen Kianshan tersenyum dan berkata, Sebenarnya, orang tua ini sengaja terluka. Huo Yi menatap Sen Kianshan dan berkata, Apakah kamu akan memberitahunya? Sen Kianshan berkata, Niat membunuh telah dihilangkan sepenuhnya, inilah waktunya untuk memberitahunya. Baiklah. Huo Yi mengangguk. Senang rasanya memberitahu wanita ini, jangan sampai dia mengejar mereka setiap hari dengan artefak yang menantang surga. Wanita berpakaian warna-warni itu mengerutkan kening dan berkata, Pak Tua Sen, apa yang sedang kamu bicarakan? Sen Kianshan menatap wanita berpakaian warna-warni itu dan berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, lelaki tua ini diam-diam telah membantu Kin Fei Yang dan Huo Yi. Membantu mereka. Wanita dengan pakaian warna-warni itu tercengang. Sen Kianshan melanjutkan, Tidak hanya orang tua ini, tetapi juga Chow Tian Wei dan Master Pavilion Harta Karun, termasuk Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun Wilayah Utara, juga membantunya. Mengapa kau melakukan ini? Tahukah kamu bahwa dengan melakukan ini, kamu melawan para naga? Kata-kata Sen Kianshan mengejutkan wanita berpakaian warna-warni itu. Tentu saja kami tahu. Tapi kami ingin bertaruh. Kata Sen Kianshan. Perjudian. Wanita berpakaian warna-warni itu bergumam dan terdiam. Sen Kianshan bertanya, Kau pasti tahu apa yang dipertaruhkan orang tua ini, kan? Aku tahu. Wanita berpakaian warna-warni itu menganggup dan berkata, tapi pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi pada kita jika kita gagal? Sen Kianshan berkata, Jika Anda belum mencobanya, bagaimana Anda tahu bahwa kami pasti akan gagal? Ini. Petik 2. Wanita berpakaian warna-warni itu ragu-ragu. Orang tua ini memberitahumu sekarang karena aku ingin kamu mengambil keputusan. Tentu saja. Orang tua ini tidak akan memaksamu. Jika kamu tidak mau, orang tua ini akan memilih untuk meninggalkan Gunung Heaven Cloud. Pada saat itu, jika kita gagal, Gunung Heaven Cloud tidak akan terlibat karena orang tua ini. Kata Sen Kianshan. Tinggalkan Gunung Heaven Cloud. Tatapan wanita dengan pakaian warna-warni itu bergetar saat dia melihat ke arah Sen Kianshan dan berkata, Kamu sudah mengambil keputusan. Seseorang harus berdiri dan mengambil langkah ini. Orang tua ini juga tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi bahkan jika aku mati dalam pertempuran, orang tua ini tidak akan menyesali keputusan hari ini. Kata Sen Kianshan. Wanita dengan pakaian warna-warni memandang Sen Kianshan dan kemudian ke Huo Yi dan berkata, Inikah tujuan dari makam timur Anda? Bujuk kami untuk bergabung dengan pihak Anda. Tidak tidak tidak. Jangan salah paham. Qin Fei Yang dan saya datang ke makam timur semata-mata untuk mencari seseorang. Adapun Sen Kianshan dan yang lainnya. Petik 2. Ini sepenuhnya keputusan mereka sendiri. Namun, saya juga mendukung mereka. Bagaimanapun, hidup seseorang tidak panjang atau pendek. Mereka harus melakukan sesuatu yang berarti. Dan setelah masalah ini selesai, kita akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Mundur selangkah, meski gagal, nama kita akan tercatat dalam sejarah dan menjadi panutan bagi generasi mendatang. Huo Yi tersenyum. Terima kasih telah menonton!